Selamat, pelayanan profesional yang inklusif serta inovasi produk dan fitur harus menjadi keunggulan kompetitif dalam meraih laba tanpa melupakan zakat korporasinya. Untuk itulah, kami hadir hasil sinergi dari tiga bank syariah besar dan bertransformasi menjadi bank syariah yang modern untuk memenuhi berbagai kebutuhan dan seluruh lapisan masyarakat yang beragam, serta memiliki visi global. Semuanya demi memajukan ekonomi seluruh umat dan meraih berkah bagi seluruh alam semesta. Karena Bank Syariah Indonesia percaya inilah nilai-nilai Indonesia demi memajukan ekonomi umat. Bank Syariah Indonesia Sistem bagi hasil dan jual-beli berkeadilan yang menjadi prinsip perbankan syariah masa kini sudah ada sejak perdagangan awal di Indonesia, bahkan di zaman jalur sutra. Sejarahnya dapat kita lacak di sejumlah dokumen dan praktik-praktik masyarakat. Prinsip ini sudah ada sejak awal perkembangan Islam. Institusi perbankan syariah muncul pertama di Timur Tengah, yang kemudian meluas hingga tiba di Indonesia. Semangat bersyariah di masyarakat muncul dengan hadirnya perbankan syariah. Berbagai produk layanan perbankan seperti solusi pembiayaan, pendanaan, hingga beragam transaksi dengan akad syariah sebagai dasar penerapannya. Zaman berganti dan teknologi maju sedemikian pesat. Dunia digital menuntut perubahan yang cepat. Bank syariah yang modern tak lagi hanya mengandalkan loyalitas dan eksklusifitas umat. Pelayanan profesional yang inklusif serta inovasi produk dan fitur harus menjadi keunggulan kompetitif dalam meraih laba tanpa melupakan zakat korporasinya. Untuk itulah kami hadir hasil sinergi dari tiga bank syariah besar dan bertransformasi menjadi bank syariah yang modern untuk memenuhi berbagai kebutuhan dan seluruh lapisan masyarakat yang beragam serta memiliki visi global. Semuanya demi memajukan ekonomi seluruh umat dan meraih berkah bagi seluruh alam semesta. Karena Bank Syariah Indonesia percaya inilah nilai-nilai Indonesia demi memajukan ekonomi umat. Bank Syariah Indonesia Bank Syariah Indonesia Bank Syariah Indonesia Banksydam Mahaana selamat menikmati 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 sampai sekitar pukul 16.30. Nah, bagi teman-teman yang ingin bertanya, silakan menyampaikan pertanyaannya di kolom Q&A. Kolom Q&A, tuliskan nama lengkap dan pertanyaannya apa. Nah, nanti teman-teman yang beruntung akan mendapatkan giveaway dari Inventure dan juga BSI, buku konsumer Megasif, 100 konsumer Megasif, dan juga Corona Kills Everything. Masing-masing judul nanti ada lima buku yang akan dibagikan secara free. Nah, maka itu teman-teman ayo kita serius mengikuti webinar ini. Kita gali insight-nya, terus kemudian kritisi dengan berbagai pertanyaan yang ini diajukan, dan nanti kita menangkan juga giveaway menarik buku CKM dan juga 100 CMM. Oke, baik teman-teman, tidak usah berlama-lama lagi. Saya langsung panggil saja, pertama Pak Yusuf Hadi. Halo Pak Siwo, Pak Pak Siwo. Halo, Amanda. Selamat siang. Ya, selamat siang. Suara saya jelas? Jelas sekali Pak Siwo. Baik. Pak Siwo, ya sudah kita langsung saja Pak, teman-teman sudah pada penasaran ini ya Pak. Silakan waktu dan tempat, silakan. Oke, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ini saya punya ada 60 slide ini. Jadi nanti agak pusing Pak Ivan, bagi-baginya. Jadi enggak semua saya, ini karena fenomenanya luar biasa, jadi sebenarnya bisa sampai 100, cuman kita batasi, karena kalau e-book itu sampai 100 pusing orang, makanya tapi di press-press akhirnya jadi 60-65an. nanti teman-teman dapat ya, tapi pas sekarang jangan dulu nanti baca bukunya, enggak dengerin saya, enggak dengerin Pak Ivan. Kita dengerin dulu, terus kita nanti ada waktu diskusi. Saya nanti juga akan discuss dengan Pak Ivan mengenai apa yang disebut sebagai gen Z atau bergenerasi syariah. Jadi teman-teman, ini kebetulan ini, saya kebetulan memang selalu tiap tahun meluncurkan satu kajian mengenai, kalau di Ramadan itu mengenai pasar muslim. Dan tahun ini saya ambil khusus, karena saya sudah lama enggak dealing with millennial, teman-teman, terakhir saya dealing with millennial itu 2019. Saya nulis buku Millennial Girl Everything, tapi setelah itu saya lupakan, karena kita sibuk dengan urusan generasi vaksin, generasi Corona, makanya generasi milenial enggak banyak kita gaji. Tapi sekarang waktunya, karena ini banyak berubah luar biasa, dan langsung ke millennial muslim, teman-teman, kita akan bahas ke millennial muslim. Nanti saya juga akan tanya-tanya sebagai case tadi, ini karena enggak janjian, tiba-tiba Pak Ivan itu bikin kajian, dan setelah kita match-matchkan, kok ternyata banyak samanya. Saya nyebutnya 3M, millennial muslim Megasif, kemudian Pak Ivan nyebutnya, teman-teman, BSI nyebutnya Gen Z. Bahkan ada logonya segala macam. Gen Z itu generasi syariah, teman-teman. Nah, generasi syariah itu apa? Nanti saya enggak mau mendahului, biar nanti Pak Ivan yang akan bicarakan. Oke, teman-teman, saya akan membahas, ada tren-tren yang kita kumpulkan, terutama sejak 2 Maret 2020, teman-teman. Kira-kira millennial muslim ini kemana gitu. Jadi nanti saya akan trace back, mulai dari tahun 90-an sampai tahun 2000-an, 2010-an, bagaimana perjalanan dari millennial ini. Teman-teman tahu ya, kalau cohort atau segmentasi based on cohort, itu ada baby boomers, ada gen X, ada millennial, ada gen silenial, dan seterusnya. Itu basisnya adalah mereka itu semasa kecil, semasa remaja, semasa tua, itu dia mengalami lingkungan sosial, ekonomi, politik seperti apa. Itulah yang mempengaruhi pola pikir dia, mempengaruhi perilaku dia, dan akhirnya ujung-ujungnya nanti, kalau kita marketer, kita entrepreneur, ujung-ujungnya adalah mempengaruhi pola konsumsi dan pola belanja, pola belanja mereka. Jadi teman-teman jangan dikira bahwa millennial itu sesuatu yang fix. Jadi kalau dulu kan millennial diasosiasikan dengan sesuatu yang hedonis, sesuatu yang liburan terus, mager, dan seterusnya. Tapi belum tentu begitu, karena itu berproses. Dengan adanya pandemi ini, pengaruhnya apa ke millennial? Itu pengaruhnya banyak. Ini yang nanti akan saya coba kita discuss. Jadi ini sifatnya evolving. Semua generasi itu evolving. Tapi mungkin nanti saya akan lihat flashback kira-kira apa sih yang dialami millennial secara ekonomi, politik, sosial, dan kemudian sampai yang terakhir adalah krisis pandemi ini. Sehingga kita akan bisa melihat ke depannya kira-kira seperti apa. Oke, mungkin agar biar cepat, karena slide-nya banyak, saya nggak akan uraikan semuanya, tetapi nanti teman-teman akan bisa dapat e-booknya, sehingga nanti bisa dipelajari, tapi secara umum saya akan uraikan kira-kira megasif-megasif yang utamanya apa. Saya nanti sama Farid, jadi saya bagi-bagi, kalau saya sendiri nanti ini karena puasa, jadi nanti takutnya nggak kuat jatuh ini. Makanya bagi-bagi bertiga. Nanti saya itu ada, saya butuhnya 5S, teman-teman, jadi megasif itu saya ringkas, jadi orang marketing selalu begitu. Kalau bikin apa-apa, kalau bisa kita branding atau kita bikin singkatan, makanya Gen Z di-branding, saya juga branding Pak Ivan. Jadi, millennial muslim megasif 3M, saya bikin logonya gitu ya. Nah, agar ikut-ikutan BSI ini, jadi biar teman-teman ingat gitu ya. Teman-teman saya, megasifnya saya simplify menjadi 5, saya sebutnya 5S, sekali lagi saya bikin-bikin hurufnya sama, bukan maksudnya apa-apa. Nyariknya setengah mati teman-teman, tapi maksudnya adalah ini namanya customer centric, atau audience centric. Jadi, bukan maunya saya, tapi maunya customer gitu ya, maunya audience. Sesuatu kalau simple, itu akan lebih gampang di, sehebat apapun konsep, kalau nggak simple, itu nanti audiensnya bingung juga sama aja, yang ngerti cuma saya gitu. Makanya saya mencoba agar gampang, saya simplify menjadi 5S. Mungkin boleh ditampilin, Manda, itunya, slide-nya. Teman-teman, jadi saya ringkas nanti modelnya menjadi 5S. 5S itu yang pertama adalah spiritual. Saya punya hipotesis gitu ya, dan itu saya sudah lihat Google Trend, lihat fenomena di lapangan, rasanya benar. Jadi, pandemi itu disikapi oleh kaum muslim, termasuk muslim milenial, itu sebagai bentuk cobaan dari Tuhan. Karena kita ini sudah banyak korupsi, banyak nebang hutan, kita banyak nggak jujur, segala macam. Dosanya banyak, dosanya keterlaluan gitu. Makanya diperingatkan bulat-balik kok, apa namanya, pancetai gitu ya. Orang Surabaya bilang pancetai. Makanya kemudian dikasih wabah gitu. Maka kemudian saya mengatakan, itu yang di tengah ya, teman-teman. Pandemi itu bukan menjauhkan kaum muslim dari Tuhan, tetapi justru semakin mendekatkan gitu. Di samping juga risiko kematian juga tinggi, kalau kita matinya dekat, otomatis kita akan lebih dekat kepada yang di atas. Jadi, itu implikasinya ke mana-mana. Implikasinya ke zakat, implikasinya ke sholat. Sholat nggak cuma wajib, juga sunahnya makin rapat. Terus termasuk wakaf, termasuk seluruh aspek kehidupan Islam itu, nanti termasuk sampai ke transaksi. Kaitan nanti akan banyak dibahas Pak Ivan, transaksi sekarang juga sudah ada link syariah. Dulu kan kita nggak mikir, kok cuma transaksi aja harus syariah. Tapi sekarang sudah mulai muncul, kayaknya baru link, link aja, sorry. Baru link aja, link aja syariah. Nanti akan disusul dengan yang lain. Semua aspek kehidupan Islam, itu nanti akan harus semakin komplai terhadap nilai-nilai Islam. Yang pertama yang di tengah, teman-teman, itu adalah spiritual, semakin spiritual dengan pandemi. Millenial Muslim. Terus kemudian yang kedua adalah safety dan security, teman-teman. Jadi S yang kedua saya gabung, safety itu kaitannya ke halalan toyiban. Jadi tadi Manda sudah cerita bahwa asal dari pandemi ini adalah Wuhan. Dan begitu kita dengar Wuhan, yang kita ingat adalah pasar Wuhan. Jadi pasar Wuhan itu kita tahu di situ karena motong hewannya, nyimpen hewannya, ngerawat hewannya, itu tidak mematuhi, mengindahkan prinsip-prinsip halalan toyiban. Makanya kemudian surveinya seluruh dunia sudah mengatakan, Nielsen, kemudian McKinsey, BCG, semua sudah mengonfirm bahwa konsumen itu semakin peduli kepada safety dan healthiness. dan itu menjadi prioritas utama. Makanya jahe merah itu larisnya minta ampun, kita pakai masker, dan seterusnya. Dalam konteks Islam, safety ini diterjemahkan kepada kita mulai, kalau dulu halal itu sudah ada undang-undang jaminan produk halal, tetapi kita masih kurang serius, termasuk regulasinya, law enforcement-nya, kurang serius. tetapi dengan ada pandemi, mau nggak mau, halal itu awalnya saya mikirnya didorong oleh pemerintah, tetapi dengan adanya pandemi, itu mekanisme pasar nanti akan yang mendorong konsumen itu untuk semakin peduli kepada halalan toyiban. Terutama yang toyiban, teman-teman. Jadi kalau halal itu kan lebih kepada kepatuhannya, tapi kalau toyiban itu lebih kepada kemanfaatannya atau kesehatannya yang nggak merusak tubuh, yang bermanfaat untuk tubuh. Jadi toyibannya nanti juga akan semakin menjadi urgensi baru. Kalau security terkait dengan keuangan terutama, teman-teman. Karena di dalam Islam itu juga mengatur aset manajemen itu diatur di dalam Islam. Makanya kemudian kita nggak boleh riba dan seterusnya. Di masa pandemi, security itu menjadi penting. Nanti implikasinya apa, nanti akan kita lihat tren-trennya. Itu yang kedua, teman-teman. Yang ketiga adalah screen. Screen itu intinya, oh ya, kalau safety, security, tadi saya kata kuncinya, jadi sudah bikin, apa namanya, dipersingkat jadi 5S, kemudian dibikin logonya, dibikin gambarnya kayak gini, terus kemudian masih tak kasih tagline. Kalau orang marketing mesti harus begitu, semua-semua mesti harus dikasih tagline. Makanya kalau safety, security, saya bilangnya the rise of halalan toyiban, teman-teman. Jadi kata kuncinya yang dipegang. Jadi teman-teman sebenarnya nggak perlu baca sampai 50-60 halaman, cukup satu halaman ini. Nanti ada tagline-nya, kalau safety, security itu tagline-nya adalah the rise of halalan toyiban. Yang ketiga adalah screen, teman-teman. Tagline-nya kalau screen adalah digitalization of life. Jadi milenial muslim itu semakin hari, apalagi dengan adanya pandemi sebagai katalis, itu seluruh aspek kehidupannya mulai disentuh oleh, semua aspek kehidupannya disentuh oleh apps. Semua hal, mulai dari bekerja, belajar, laser, termasuk berderma, termasuk beribadah, semua itu di touch, menggunakan apps atau menggunakan platform digital. Makanya saya sebut screen, kenapa? Biar S pertama, karena kalau nggak S kan nanti lucu, yang lain S ini nggak S. screen, tapi teman-teman juga ngambil istilah screen-nya itu juga nggak ngawur, teman-teman. Ini mikirnya lama, ini nyarinya lama, karena biar sama, lima bisa sama, itu nggak gampang loh, dipikir gampang. Screen, screen itu karena interface kita dengan platform digital itu adalah screen, teman-teman. Jadi kalau kita ngomong digital, maka interface-nya adalah bisa di handphone, bisa di laptop, bisa di TV, digital, dan seterusnya. Jadi yang ketiga adalah screen, yaitu digitalization of life. Seluruh aspek kehidupan millennial muslim itu ada di screen atau ada di mengalami digitalisasi. Widening maupun deepening, mengalami perluasan. Perluasan itu artinya kalau dulu kita bekerja nggak pakai screen. Dulu kita bekerja itu ketemu fisik, tapi sekarang tiba-tiba kita harus pakai screen. Sekolah dulu itu ketemu sama guru, sekarang kita sekolah ketemunya sama screen. Jadi gitu. Jadi widening, widening itu kalau dulu cuman untuk sosmetan aja, sekarang semua kehidupan itu kita itu pakai screen. Deepening adalah waktu yang kita habiskan untuk di platform digital itu makin lama. Contohnya, saya sering kasih contoh, itu dulu kalau zooming itu saya zoom meeting sebelum 2 Maret 2020 itu paling 3 bulan sekali kali, atau sebulan sekali lah, paling kencang lah. Tapi sekarang bisa 15 kali sehari Pak Ivan. Pak Ivan kayaknya lebih itu. Sampai jam 12 malam. Sampai malam biasanya. Dan jedanya, kalau dulu kan kita dari kalau meeting fisik, kita dari apa namanya, kelapa gading ke blok M, itu kan minimal 2 jam kita masih bisa enak-enak gitu ya. Sekarang nggak. Sekarang itu jedanya cuma 5 menit atau bahkan kita meeting sekarang masih sudah ditunggu berikutnya. Bahkan sekarang sudah mulai tren itu meeting itu paralel gitu ya. Empat, satu sekali. Ini mungkin teman-teman sekarang juga banyak nih yang dengerin saya, dengerin kita, tapi juga meeting yang lain ada tiga gitu. Ya gitu ya. Nah itu yang ketiga teman-teman. Terus yang keempat adalah self-expression. Ini yang memang masih evolving teman-teman. Jadi ini dengan ada, kita tahu bahwa milenial muslim itu dikenal sebagai generasi yang fun, generasi yang laser, generasi yang aktualisasi diri, generasi yang self-esteem gitu. Tapi dengan kita tidak bisa di rumah, maka apakah itu kemudian mampet gitu, apakah berhenti? Nggak. Itu ekspresinya akan terus. Cuma sekarang masih evolving. Nanti Farid akan menceritakan bentuk-bentuk bagaimana mereka mengaktualisasikan diri. Jadi kata tagline-nya kalau self-expression itu adalah actualization and esteem still matters, teman-teman. Jadi mereka tetap berekspresi, tapi berekspresinya itu dengan kenormalan baru, dengan cara baru di masa pandemi. Tapi itu enggak akan bisa ditahan. Makanya juga termasuk laser, teman-teman. Mau dihalang-halangi kayak apa, kita itu akan enggak bisa kita mencapai puncak piramida Maslow, yaitu esteem dan aktualisasi diri. Kita sudah terlanjur di atas. Memang saya bilang, di masa pandemi, itu dari top of the bottom of Maslow, itu back to the bottom ke kebutuhan dasar. Makan, minum, kesehatan, dan internet. Tapi bukan berarti terus kemudian mandek di situ. Kita sudah keenakan di atas, maka ini akan balik lagi ke atas. Kita akan back to the top. Cuma nanti bentuk-bentuknya kayak apa? Apakah online, apakah hybrid? Makanya kenapa di era pandemi ini, home entertainment kayak Netflix, kayak Spotify, itu marah luar biasa. Tetapi ini dengan vaksin sudah mulai oke. Tapi mereka tetap was-was, enggak bisa sembarangan keluar, nanti bentuk-bentuknya kayak apa, itu yang menarik justru. Perilakunya akan berubah dalam hal mereka beraktualisasi diri atau mengembangkan esteem mereka. Itu yang keempat, teman-teman. Terus yang terakhir adalah social. S yang keempat adalah social. Yang saya mengatakan, Muslim millennial itu adalah empathic generation. Ini adalah satu kesimpulan saya yang baru. Karena sebelumnya, saya di buku millennial, kill everything itu, saya terus terang agak, apa ya, agak meremehkan, atau agak, apa ya, kaum millennial, karena kecendungannya kulit, kecendungannya laser, kecendungannya fun, boba, dan seterusnya. Tapi dengan tempaan yang luar biasa, mereka akhirnya menjadi generasi yang matang. Termasuk hasil surveinya, nanti akan ada hasil surveinya, itu menarik bahwa dibandingkan dengan generasi X, itu generasi millennial itu lebih berderma. Jadi generasi yang paling banyak, ini surveinya Goupé ada nanti, itu menunjukkan bahwa generasi millennial itu paling banyak berderma. Dari sisi jumlah, dari sisi satu bulan itu satu setengah kali dia. Gen X itu 1,4, dan kemudian Gen Z itu karena memang belum punya duit, 1,2 gitu ya. Kalau paling banyak uangnya memang Gen X, karena memang lebih kaya, tetapi dari sisi seringnya, itu yang paling sering adalah gen millennial. Ini yang menurut saya sesuatu yang baru, yang itu terbentuk karena adanya pandemi ini. Saya mengatakan bahwa pandemi itu memicu apa yang saya sebut empatik, society. Jadi orang itu karena banyak orang susah, banyak orang yang kena leo, banyak yang meninggal, maka kemudian kita itu menjadi lebih peka. Kita menjadi lebih peka, kita lebih banyak berdonasi, kita lebih banyak bersiswaf, kita banyak bersakat, berinfak, dan bersodak. Rupanya ini pun terjadi untuk kaum muslim millennial. Nanti tren-trennya akan kita lihat. Oke, modelnya ini, teman-teman sebenarnya cukup satu halaman. Ini sebenarnya sudah selesai, nggak perlu sampai 60 halaman, Pak Ivan. Tapi karena ini kalau teman-teman nggak diurekan detail-detailnya, nggak puas gitu, makanya terpaksa harus. Tapi mungkin cepat-cepat aja ya, nanti bisa dibaca. Kita mungkin lebih banyak diskusi dengan Pak Ivan nanti seru kali mengenai Gen X. Jadi saya akan uraikan e-booknya nanti. Ini kebetulan nggak saya potong, teman-teman. Jadi inilah e-book yang nanti akan teman-teman terima. Yang saya sampaikan ini, yang saya presentasikan ini. Saya bagi menjadi langsung aja, 5S. Jadi nanti spiritual itu nggak saya bahas panjang karena itu adalah dasarnya. Tadi, bahwa kita itu mendapat peringatan dari Tuhan. Makanya saya sebutnya, tagline-nya untuk yang spiritual, tadi belum saya sebut. Tagline untuk spiritual itu adalah pandemi is the great corrector. Itu menjadi pengingat atau koreksi mendasar terhadap apa yang sudah kita jalani selama ini. Hidupnya itu dengan pandemi kita koreksi lagi. Kita menjadi kontemplatif, kita kontemplasi, dan kemudian merenewa lagi hidup kita. Termasuk dalam hal spiritual. Saya akan orekkan satu-satu, tapi sebelum ke situ, saya akan melakukan roadshow, kira-kira bagaimana wajah milenial itu sampai titik terakhir di tahun 2020 di mana terjadi pandemi. Teman-teman, karena memang saya meneliti mengenai milenial, saya itu nge-trace. Ini ada di dalam buku saya. Buku kedua mengenai pasar muslim, yaitu Generation Muslim. Saya nge-trace sebenarnya apa sih yang dialami oleh milenial itu di sepanjang hidupnya. Sorry, bukan milenial ya. Muslim-milenial. Jadi, milenial-muslim. Apa sih kondisi sosial ekonomi yang mendasari dia sehingga terbentuk perilaku atau nilai-nilai seperti sekarang ini. Kompletnya ini, teman-teman. Saya trace mulai dari tahun 90. Teman-teman masih pasti tahu ya, Gereniasi milenial itu lahirnya tahun 80, 81, 82 lah. Kira-kira itu. Jadi, kalau tahun 90, kira-kira umurnya 10 tahun. Makanya gambarnya itu masih muda, masih imut. Nah, itu di tahun 90 itu Ijmi pertama kali didirikan di mana kaum intelektual itu tampil di panggung politik. Kemudian, 91 itu ada ketentuan mengenai sekolah-sekolah sudah boleh pakai hijab. Itu juga di zaman Pak Harto, itu breakthrough, luar biasa. Kemudian, 91 itu Bang Mu'amalat, itu berdiri. Artinya, ekonomi syariah sudah mulai muncul di tahun 91. 98, apasnya, teman-teman, itu krisis ekonomi. Jadi, saya mengatakan, sebenarnya, generasi milenial ini generasi susah. Karena di masa-masa milestone hidupnya, dia itu banyak terkena krisis. 98 kena, tiap 10 tahun dia kena krisis. 98 kena krisis moneter, kemudian 2008 sampai 2010 kena krisis global. 10 tahun kemudian, 2020, itu terkena krisis pandemi yang lebih parah saat ini. Jadi, mereka ini sebenarnya generasi yang tangguh. Generasi milenial ini. Karena mengalami cobaan hidup yang bertubi-tubi luar biasa. Makanya, di masa milenial paling tua sekarang, saat sekarang ini paling tua, kira-kira umur 40 tahun, mereka menjadi generasi yang matang. 99 itu pemilu, kemudian 2000 itu gusdur, waktu itu mengeluarkan impres, memberikan angin sergar, artinya ekspresi-ekspresi keislaman, ekspresi-ekspresi kesukuan, itu diperbolehkan. Dulu nyepi itu enggak boleh, teman-teman. Jadi, Pak Harto itu fobia, warna merah itu fobia, karena langsung ingatnya PKI. Tapi setelah gusdur, kemudian ekspresi kedaerahan, ekspresi keagamaan itu mulai muncul. Tetapi pada tahun 2001, itu ada World Trade Center ditabrak pakai pesawat, yang itu berikutnya, kemudian ada bom Bali, dan kemudian ada bom-bom berikutnya, termasuk terakhir kemarin di Makassar. Terus kemudian itu dari sisi diversity, atau keberagaman, dari sisi culture, budaya. Kalau dari sisi budaya pop, teman-teman, ayat-ayat cinta itu 2004, itu booming, itu the first film Islam, itu mencapai jumlah penonton 1 juta, itu for the first time. Artinya kemudian budaya Islam itu menjadi mainstream. Kalau sebelumnya itu masuk dalam ranah agama, enggak masuk ke pop, tapi dengan ayat-ayat cinta, dan berikutnya sinetron, dan selanjutnya musik, segala macam, budaya Islam itu, kemudian musik Islam itu masuk ke ranah-ranah populer. Kemudian ada blog, Facebook, Twitter muncul di tahun 2006, 2008, dan 2010, ada Instagram, dan seterusnya. Kemudian revolusi hijab, teman-teman, yang penting, saya nyebutnya revolusi hijab itu 2010, kira-kira, ketika mbak-mbak, kemudian semua pakai hijab. Sebelumnya itu enggak begitu, tapi critical mass-nya terjadi 2010, tiba-tiba terjadi revolusi hijab yang menyebabkan industri hijab juga tumbuh luar biasa. Kemudian ada sharing ekonomi di tahun-tahun itu juga. Kemudian di 2015, halal itu mulai diterima sebagai lombok menjadi destinasi halal, dan seterusnya. Kemudian di 2019, itu milestone luar biasa, yaitu disahkannya Undang-Undang Jaminan Produk Halal. Dan terakhir, teman-teman, di tahun 2020 itu pandemi. Jadi bagaimana karut-marut dari, hidupnya milenial ini, yang berujung kepada pandemi. Makanya setelah kena pandemi, maka ujungnya adalah 5S itu, teman-teman. Jadi saya urut, kira-kira yang saya ceritakan 5S tadi, kalau kita urut, itu urutannya dari tahun 20-30 tahun yang lalu, teman-teman. Sampai kemudian ujungnya adalah 5S itu. Oke, berikutnya. Berikutnya adalah modelnya sendiri. Tadi saya sudah ceritakan, jadi saya enggak akan ceritakan lagi. Jadi saya akan berbagi dengan parit. Saya akan bahas untuk, karena spiritual enggak saya bahas banyak, karena itu menjadi fondasi yang mempengaruhi 4 daun kuning yang ada di model ini. Saya akan cerita mengenai safety, security. Masih ingat ya, teman-teman, safety, security tadi tagline-nya apa? Tagline-nya adalah the rise of halalan toyiban. Makanya itu tandanya tak kasih halal. Dan kemudian yang kedua adalah screen, yaitu digitalization of life. Nanti Farid akan menceritakan untuk self-expression dan social. Setelah itu nanti baru saya akan tanya-tanya, kita akan bahas mengenai gen C. Oke, saya akan masuk yang pertama sekarang, safety dan security. Coba terus. Safety and security, the rise of halalan toyiban. Oke, terus. Ya, teman-teman, tadi saya katakan bahwa dengan adanya sumber dari pandemi ini adalah di Wuhan, dan Wuhan itu pasar Wuhan, dan kemudian itu membentuk pekat di dalam benak konsumen, bahwa ini enggak halalan toyiban, tidak menggunakan prinsip-prinsip halalan toyiban, maka kemudian ini menyadarkan kaum muslim, termasuk milenial muslim, untuk kemudian mereka semakin peduli kepada halal. Dan teman-teman menariknya, saya lihat tren bahwa halal ini mengalami universalisasi. Jadi tidak hanya sekarang ini, tidak hanya kita ngomong halal itu just halal yang terkait ke Islam, tetapi juga halal itu sudah punya branding baru, yaitu sesuatu yang bersih, sesuatu yang safety. Kalau zaman bahasanya sekarang itu CHSE, teman-teman. CHSE itu cleanliness, healthiness, safety, dan environment. Jadi halal itu gara-gara pandemi, itu persepsi halal itu halal secara universal. Kalau universal artinya apa? Tidak hanya diadop oleh kaum muslim, tetapi juga diadop oleh kaum di luar muslim. Sudah mulai identik sebagai sesuatu yang CHSE. CHSE itu adalah cleanliness, healthiness, safety, dan environment. Kepedulian kepada lingkungan. Jadi ini menjadi sebuah urgensi baru, teman-teman. Ini menarik, satu proses pembentukan image atau pembentukan brand di mana wajah halal itu, apalagi halalan toyiban, sama toyibannya, karena toyiban ini lebih universal, itu mengalami proses universalisasi. Jadi universal itu artinya berlaku untuk semua. Rahmatani lalamin, itu halalan toyiban itu dipersepsi sebagai sesuatu yang CHSE. Itu gara-gara karena adanya pandemi. Itu yang pertama. Coba berikutnya. Berikutnya, coba terus. Ini saya lakukan Google Trend Analysis, teman-teman, untuk melihat. Menariknya, orang cari halal food sama orang cari health food, itu banyak halal food di akhir-akhir, di bulan-bulan terakhir ini. Jadi halal itu makin populer, teman-teman. Karena halal itu kebetulan, karena pandemi ini terkait dengan itu, maka orang searching di Google itu, orang cari banyak itu. Artinya sehat ya, tetapi sehatnya juga atau bersih ya, tapi juga dilingkan kepada amalan, kepada keimanan. Makanya orang kemudian banyak cari tahu mengenai halal dan toyiban ini. Jadi Google Trend-nya menunjukkan tren begitu. Jadi yang biru itu yang halal, teman-teman. Yang merah, enggak tahu merah ya. Yang merah itu adalah yang health. Jadi halal dan health itu jadi merging, jadi satu. Jadi sesuatu yang halal itu dipersepsi sebagai sesuatu yang manfaat, sesuatu yang sehat. Not only hanya jas kepatuan kepada Islam. Ini satu fenomena yang menurut saya menarik. Oke, berikutnya. Berikutnya adalah halal tracing. Makosid and sustainability. Teman-teman, ini yang tadi saya katakan. Halal itu semakin punya makna yang lebih luas. Kalau di Islam namanya makosid. Makosid itu kemanfaatan, keselamatan untuk aset, untuk pikiran, bahkan kepada anak cucu kita. Nah itu makosid dan sustainability. Jadi sekarang kaum muslim sudah mulai melihat halal itu tidak hanya dari label halal saja. Tetapi harus dilihat, mereka mulai melihat. Karena milenial ini generasi yang sangat knowledgeable, teman-teman. Dia itu mau cari apapun, apapun pakai Google itu ketemu. Makanya ketika ngomong halal, dia juga akan dilihat. Halal itu apakah cuma di ujung saja? Cuma di ujung saja. Dia lihat, kalau di ujung itu di Indomaret misalnya, di distributornya bagaimana, di kebunnya bagaimana, di proses pengolahannya bagaimana. Itu akan dilihat. Itu dengan adanya informasi yang terbuka, milenial muslim itu semakin kritis untuk melihat kehalalan itu. Namanya halal tracing. Dan sekarang juga sudah melulas kalau sustainability itu paling gampangnya kita ngomongkan triple P, profit, people, planet. Sekarang ini contohnya hijab itu sekarang lagi ngetrend, teman-teman. Jadi mulai organik, mulai peduli kepada lingkungan. Body shop memang sudah sebelumnya terkenal dengan itu, fair trade. Jadi halal itu nanti juga meluas, teman-teman. Tidak hanya masalah makanan saja, tetapi kayak sebenarnya konsep yang diadop oleh body shop dengan fair trade, dengan against animal testing, itu juga akan menjadi bagian dari halal. Jadi artinya mengelola sesuatu itu dengan baik. Baik untuk kita, baik untuk orang lain, baik untuk alam, baik untuk bumi, makosid. Something yang isinya adalah kebaikan, itu akan masuk di dalam konsep halal itu. Jadi halal itu akan menjadi sesuatu yang menjadi melebar dan menjadi universal dan mencerminkan satu branding baru mengenai kebaikan dan kemanfaatan. Ini yang menarik, teman-teman. Dan milenial muslim tahu itu, karena mereka pinter. Mereka pinter. Mereka akan melodik. Dan halal itu, konsep halal itu, halal koyiban itu sangat logik. Itu. Coba berikutnya. Berikutnya, halal tracing, makosid, and sustainability, atau triple P, profit people, and planet. Berikutnya adalah obat, teman-teman. Di dalam undang-undang jaminan produk halal, memang obat itu sudah kewajiban, tapi law enforcement-nya belum. Tetapi dengan pandemi, isu mengenai vaksin itu mesti harus halal, dan segala macam kan terus bergulir. Dan ini nanti akan juga untuk obat. Jadi, pharmaceutical. Jadi, dengan pandemi, konsen milenial muslim terhadap obat yang halal itu akan semakin meningkat nanti. Itu akan mengalami proses pendalaman sehingga konsumen muslim milenial itu semakin kritis, termasuk tidak hanya makanan, tetapi juga obat. Oke, berikutnya. Cepat ya, nanti ini masih banyak. Saya tahun lalu ngomong mengenai halal of thing, teman-teman. Ini gambarnya, contohnya itu. Jadi, lemari es saja. Sarp ngomongnya, lemari es halal pertama di Indonesia. Dulu Zoya juga pernah hijab halal pertama di Indonesia. Terus kemudian, apa itu yang? Teflon ya, teflon juga begitu. Sekarang, saya mengatakan bahwa beyond halal. Beyond halal itu artinya kita enggak cuma just label halal. Tetapi halal itu mengalami widening dan deepening. Widening itu artinya tadi sebelumnya hanya cuma untuk makanan minuman, tapi sampai ke lemari es, sampai ke teflon, sampai ke hijab. Itu namanya widening melebar. Tapi deepening, deepening itu halal tracing tadi contohnya. Jadi, apakah betul-betul substannya atau bahannya itu halal atau enggak? Jadi, bukan cuma just labelnya saja. Tetapi sumbernya, kemudian bahannya. Makanya, contohnya Lifebuoy itu. Sudah mulai sekarang pemain-pemain kayak Unilever. Yang kita Unilever kan banyak. Awal-awal kan enggak pernah masuk ke pasar muslim, tetapi melihat bahwa pasar muslim di Indonesia luar biasa, akhirnya Unilever pun enggak bisa lepas untuk menarget pasar muslim. Sama sekarang, ini sudah berlangsung lama, teman-teman. Mungkin 3-4 tahun yang lalu. Saya dulu nunggu-nunggu. Kenapa Unilever? Karena Unilever itu kalau kita ngomong consumer good, Unilever ini adalah tolak ukur. Jadi, kalau sudah nunggu kanan, cuma nunggu kanan. Kalau di nunggu kiri, cuma nunggu kiri. Kalau di bank dulu Citibank, tapi sekarang Citibank kok malah pergi dari Indonesia ini? Kalau dulu Citibank, tempatnya kampusnya bankers-bankers itu Citibank. Kalau di consumer itu adalah Unilever. Begitu Unilever ngelirik pasar muslim, maka berarti sudah sesuatu di situ. Artinya memang potensinya gede. Kayak gitu. Jadi, teman-teman, Unilever itu contohnya, dia sudah mulai memasukkan unsur-unsur yang memang asosianya ke Islam. Namanya Habatusauda. Aku nggak ngerti. Apa namanya? Substance-nya itu. Tapi itu identik dengan memang itu di hadis ada. Jadi, itu bahan namanya jinten hitam. Aku nggak tahu bentuknya kayak apa. Habatusauda. Itu mulai diambil oleh banyak produsen untuk menunjukkan identitas kesariahan atau identitas kehalalan. Jadi, sentimen kepada halal ini semakin meningkat. Jadi, widening. Widening itu makin banyak, itu halal. Terus kemudian deepening. Makin, makin, cuman nggak, cuman kulit gitu, tapi makin ke dalam gitu. Ini bion halal berikutnya. Ini, apa namanya, analisis Google Trend, teman-teman. Saya selalu cek ke bagaimana orang itu cari informasi mengenai halal. Jadi, halal sekarang orang nyari halal tidak hanya just untuk makanan. Bahkan sampai ke investasi, sampai ke produk. Jadi, itu yang saya katakan halal widening tadi itu. Bion halal itu adalah halal widening tadi. Jadi, investasi juga halal. Bahkan kita liburan juga ada ribulan yang, atau apa namanya, destinasi halal. Jadi, meluas. Ini semakin widening. Oke, berikutnya. Berikutnya, apa lagi? Halal retailer, teman-teman. Saya kebetulan di, apa namanya, di Kelapa Gading, di Boulevard itu, saya awal-awal, mungkin sudah lama juga sih, bukan lama lah, mungkin dua tahun yang lalu. Hampir pas mau pandemi. Itu ada ikwan butcher. Ikwan butcher atau butcher ya. Itu. Jadi, sekarang sudah mulai ini brand global ini, teman-teman. Tapi, saya akan, saya predict ini akan menjadi trend baru. Di mana tempat-tempat pemotongan hewan itu sudah mulai, atau tempat jualan steak, jualan daging itu, sudah mulai pemotongan daging itu, sudah mulai menggunakan brand halal itu sebagai alat untuk branding. Jadi, halal itu makin seksi, teman-teman. Label halal itu becoming sexy, untuk berbagai bisnis. Termasuk di retail ini. Ini mulai banyak nanti. Makanya, teman-teman, ini saya mengatakan masa pandemi ini masa turning point. Banyak sekali peluang ketika orang bingung, tapi ada trend baru. Teman-teman harus menunggangi trend baru itu. Ini termasuk kesadaran halal itu semakin meningkat, maka semua aspek yang terkait dengan makanan, minuman yang harus halal, itu akan menjadi sesuatu yang booming. Contohnya adalah pemotongan hewan ini atau badger ini. Ini terintegrasi, ada pemotongannya, ada restonya, ada retailnya. Si ikwan badger ini. Oke, berikutnya. Mengenai halal confidence, ini mengenai confidence orang terhadap label halal. Ada yang menarik di Singapura itu 67 persen orang tidak percaya label halal. Jadi, tidak percaya itu maksudnya benar tidak isinya. Sudah masang, tapi benar tidak dalamnya halal. Ini kalau di negara yang non-muslim memang keraguan itu muncul. Tapi kalau di Indonesia saya kira tidak begitu. Karena kan kita menjagain semua. Tapi kalau kasus kayak Bali, itu mungkin kalau kita ke Bali, lihat sudah pasang halal, itu benar halal atau enggak, itu pasti masih ada keraguan. Ini yang namanya halal confidence, teman-teman. Artinya konsumen itu semakin kritis terhadap kalau sudah dilabelin halal, apakah benar halal itu akan menelisik juga. Akan cari informasinya. Makin kritis. Oke, terus berikutnya. Berikutnya, sariah investment. Nanti mungkin akan banyak kita discuss dengan Pak Ivan, nanti intinya adalah teman-teman sudah mulai merambah investasi yang basisnya sariah, suku, kemudian emas. Nanti kebetulan di BSI juga. Ini kalau bank lain enggak bisa Pak Ivan ya. Investasi sariah, tabungan emas, sorry, tabungan emas, investasi emas itu hanya bisa di sariah kan. Itu juga saya dengar dari teman-teman BSI tumbuhnya luar biasa. Nanti akan kita discuss dengan Pak Ivan. Oke, berikutnya, sariah investment itu menjadi new preference. Terus kemudian, teman-teman, milenial itu adalah generasi yang dulu kalau di milenial kill everything, saya mengatakan milenial itu generasi susah, teman-teman. Susah itu maksudnya apa? Butuhnya banyak, karena sudah mulai punya istri, punya anak, sudah nyicil rumah, nyicil mobil, tapi gajinya belum tinggi. Karena masih menjadi supervisor, masih menjadi first jobber, tapi nanti akan naik, makin naik, makin naik. Karena duitnya terbatas, apalagi kena krisis gara-gara pandemi, dan mereka literate, mereka itu senjatanya Google, itu saya lihat Google trend-nya itu, memang mereka pencarian mengenai financial solution itu, investasi, dan seterusnya, itu meningkat luar biasa, teman-teman. Jadi, karena duitnya enggak banyak, kebutuhannya banyak, berarti financial planning itu penting, financial management itu penting, maka kemudian mereka ini cepat sekali untuk financial literacy ini. Jadi, ini nanti pas pandemi, apalagi kalau dia sudah duitnya sudah mulai manager, mulai GM, mulai direktur, itu nanti mereka kemampuan financialnya atau kemampuan investmentnya, itu akan canggih. Enggak kayak generasi X, generasi pendahulunya. Oke, berikutnya. Berikutnya apalagi, ini yang bagian safety dan security, teman-teman. Berikutnya adalah untuk yang screen. Saya kasih tagline, itu adalah digitalization of life. Maksudnya adalah semua aspek kehidupan milenial itu mengalami digitalisasi, teman-teman. Mulai dari bekerja, sekolah, kemudian menikmati hiburan, berolahraga, kemudian beribadah. Kalau teman-teman yang kita yang di gereja, kan ibadahnya sudah bisa dari rumah. Kalau kita salat jamaah, mungkin masih belum bisa. Salat Jumat, belum bisa. Jadi ibadah, kemudian berderma, juga dilakukan teman-teman di rumah sakat, teman-teman di Dompet Duafa. Sekarang transaksi, zakat, segala macam, pembayaran zakat, itu makin banyak dilakukan di platform digital, gara-gara pandemi. Screen, yaitu digitalization of life. Oke, berikutnya. Online Ziswaf, becoming mainstream, teman-teman. Jadi terutama wakaf, ini juga mulai kencang luar biasa, apalagi pemerintah juga komit luar biasa untuk mendorong wakaf sebagai alat untuk distribusi ekonomi atau pengembangan ekonomi. Ini online menjadi mainstream baru. Bayangkan, teman-teman, potensi zakat itu, kita itu 200 triliun, teman-teman, 233 itu. Tapi penetrasinya baru 3,4 persen. Bayangkan. Jadi peluangnya itu masih gede. Dan teman-teman, saya memprediksi zakat ini akan, Ziswaf ini akan growing luar biasa. Kenapa? Karena potensinya pertama gede dan baru 3,4 persen. Kedua, karena kita bersakat, berinfa, berwakaf, itu semakin mudah dengan berbagai macam bentuk aplikasi. Jadi ada dua hal itu. Yang pertama potensinya gede, dan kedua adalah kemudahan, user experience yang semakin gampang, mudah. Itu yang menyebabkan nanti duitnya itu makin keluar banyak. Duit yang selamanya tersimpan karena kesulitan, kesulitan bayarnya harus ribet, harus ke masjid, secara fisik. Tapi dengan adanya apps ini jadi gampang, maka kemudian duit-duit itu akan keluar. Sehingga potensi yang 200 triliun, 233 triliun itu akan terwujud nanti. Dengan adanya digitalisasi post-pandemi. Oke, berikutnya. Berikutnya adalah, ini teman-teman menarik ini. Jadi karena konsumen muslim itu go online, untuk online shopping, maka teman-teman sekarang ini giant e-commerce player, termasuk Tokopedia, termasuk Shopee, termasuk Lazada, itu mulai bikin kanal khusus untuk muslim. Sama, kalau tadi saya mengatakan Unilever itu sudah mulai melirik pasar muslim, maka sekarang ini giant e-commerce itu yang gede-gede Tokopedia, Bukalapak, Shopee. Kalau Shopee namanya Barokah. Kalau Tokopedia namanya Salam. Kalau Lazada namanya Amanah. Nanti akan diikuti oleh platform-platform yang lain, sehingga betul-betul memang pasar muslim ini akan growing luar biasa. Oke, berikutnya. Berikutnya adalah muslim market ini dari sisi Google Trends. Pencarian orang untuk muslim dan e-commerce sama digital syariah, itu tumbuh luar biasa, teman-teman. Jadi intinya menunjukkan bahwa mereka belanja online itu menjadi, dan nyari-nyari produk itu di platform e-commerce itu meningkat terus. Oke, terus berikutnya. Islamic digital apps, boom. Jadi semua sekarang serba apps, ini didorong oleh pandemi. Misalnya rumah zakat, itu bikin namanya DIS, digital Islamic style. Jadi semua aktivitas tidak hanya dalam berderma, tetapi juga aplikasi umum, misalnya baca Quran, doa, jadwal sholat, dan seterusnya. Termasuk nanti juga akan kita discuss dengan Pak Ivan, BSC Mobile, Pak. Aku setahunya BSC Mobile itu ada tiga, finansial yang aku ingat. Makanya teman-teman kalau bikin branding itu mesti simple, kalau bisa tiga. Satu, dua, atau tiga, jangan empat. Yang saya ingat dari BSC Mobile itu diceritain Pak Ivan itu tiga, finansial, spiritual, kemudian sosial. Jadi terus al-al semua gitu enak anunya. Finansial, spiritual, kemudian sosial. Finansial itu maksudnya apa? Finansial itu maksudnya aplikasi untuk basic banking, untuk transaksi, bukan basic banking, tapi everything about banking. Yang duniawi lah kira-kira gitu. Spiritual kaitannya itu, baca Quran, doa, terus kemudian kalender islami, termasuk jadwal sholat, segala macam. Terus kemudian kalau sosial itu kaitan dengan zakat, kaitan dengan siswaf. Aplikasi ini memang, saya kemarin kebetulan bikin mapping mengenai digital banking war di Indonesia. Ada Levin, ada Brimo, ada Tomorrow, punya UOB, segala macam. Saya lihat sebenarnya BSC, nanti ada satu lagi, Bang Aladdin Pak, ini pesaing ini. Seru nanti. Iya, betul. Itu tak lihat, keunggulannya mereka adalah, saya nyebutnya lebih customize mereka. Kalau Levin itu arahnya lebih ke supermarket, jadi semua aplikasi ada. Tapi kalau bank-bank Islam, sariah, arahnya lebih ke customize, atau lebih ke personalisasi. Karena aplikasi-aplikasi kayak zakat, kayak emas, itu enggak ada. Jadi uniknya ada di situ. Jadi enggak mesti yang gede itu, mesti menang. Kita bisa melawan yang gede itu dengan kustomisasi atau personalisasi. Jadi aplikasi itu akan boom. Semua nanti akan aplikasi. Oke, berikutnya. Termasuk dalam hal ibadah, termasuk dalam kegiatan keislaman. Berikutnya, content creator, teman-teman, itu juga akan boom. Jadi saya tahunya itu Amrit, ini sih, Sakir Daulai ya, Pak Ivan ya, BSI ya, Sakir Daulai, kemudian Amrita Saraje, itu mereka konten-konten, tapi anaknya umur 19 tahun, umur 20 tahun, jadi mereka itu ngomongin mengenai bagaimana kebaikan, bagaimana keislaman, keimanan. Ini anak-anak muda luar biasa. Ini mulai, orang-orang tua gini, ini anak-anak milenial, anak geng, yang enggak dengerin, tapi yang ngomong, apa, creator-nya itu anak-anak geng juga, mereka didengerin, dan follower-nya jutaan. Jadi, Muslim content creator, itu becoming the new hype. Berikutnya, berikutnya, apalagi, saya udah kelamaan ini, syariah payment, is the new cool of transaction, sekarang baru ada link aja syariah. Nanti, nyusul nanti, apa namanya, ya mungkin kalau di bank sudah banyak, tapi yang sekarang lihat, nanti akan berikutnya, nanti, nggak tahu, Bang Aladdin, Bang Jagu, segala macam, itu akan masuk ke syariah, dan payment pun sekarang sudah, harus syariah. At least itu brandingnya, at least itu brandingnya, makanya cepat-cepatan yang saya lihat sekarang, ngeluarin adalah link aja, dengan link aja syariah. Oke, berikutnya, apalagi. Nah, ini menarik nih teman-teman, saya nyebutnya umroh, di, apa ya, di E, di EY ya, di EY lah kalau apa. Di yourself ya. Teman-teman, kalau di konven, travel agent itu berguguran gara-gara milenial, jadi pada waktu saya menulis, mengenai, milenial care everything, salah satu yang dibunuh adalah travel agent, teman-teman. Nah, tapi dengan adanya, dengan adanya pandemi, saya memprediksi nanti, karena milenial dan gen si makin muda yang umroh ini, mereka cenderung self-service sama self-manage. Semua-semua itinerary, kemudian cari hotel, cari pesawat, nanti rutenya apanya, semua akan diatur sendiri gitu. Karena adanya platform digital, karena adanya informasi di mana-mana, mereka bisa belajar sendiri, dan yang penting, karena milenial belum punya banyak duit, maka dia ngirit-ngirit, maka mungkin nggak pakai travel agent umroh gitu. Ini teman-teman yang di travel umroh, mesti harus hati-hati dengan fenomena ini. Saya nyebutnya, umroh, do it yourself, ini akan menjadi sesuatu yang biasa nantinya. Oke, berikutnya. Berikutnya, ya, apa lagi? Online food delivery, saya kira tahun lalu saya juga sudah ngomong ini, mengenai bahwa trend ini, perubahan yang kayaknya bakal permanen, jadi kita sahur sama buka itu, semakin banyak itu, kita itu tidak masak sendiri, dan tidak ke resto, tetapi kita online food delivery. Karena generasi milenial ini generasi mager, malas gerak, jadi kalau bisa nggak masak, nggak ke resto, semua bisa diperoleh dengan cukup pakai apps. Ini mulai permanen, teman-teman, jadi trendnya sekarang sudah menjadi biasa, apalagi di masa pandemi ini, dan terasa di Ramadan sekarang, itu di maghrib itu malah nggak rame, jadi semua di rumah, dan semua itu tidak masak, tetapi, apa namanya, mereka pesan melalui online delivery. Oke, berikutnya. Berikutnya, ini online food delivery, ininya, apa, Google Trendnya, saya konfirmasi melalui Google Trend, analisis, berikutnya lagi. Berikutnya, diversifi content, SRE, sonated content, artinya, para content creator ini, sudah mulai, apa ya, membuat konten-konten, yang meneduhkan, kita tahu banyak ngebom, segala macam, itu mulai banyak content creator, itu yang mulai peka terhadap toleransi, dan seterusnya, itu oleh para content creator. Oke, berikutnya. Berikutnya, apa lagi? Nah, ini, terakhir barangkali ya, di saya ya. Teman-teman, saya menyebutnya Islamic Mindfulness, teman-teman, kalau dengar mindfulness, selalu ingatannya yoga, gitu ya, apa, yoga, kemudian semedi, atau apa, ya kayak gitu ya, jadi artinya kita, nah, tapi kalau dalam konsulat Islam, ini satu fenomena yang saya lihat, ya, jadi ketika kita ini banyak terpapar oleh social media, kita harus di rumah, stres, ya, maka kaum muslim itu mencari kesunyian, mencari keteduhan, itu melalui, ya, cara Islam, gitu, ya, cara Islam ya, 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 sholat, ya, ya, sunnah, ya, baca Quran, ya, banyak doa, gitu, makanya di belakang tadi saya mengatakan bahwa, spiritualitas itu meningkat di masa pandemi, karena memang kondisinya kita serba stres, kita serba bingung, nah, cari keteduhannya bukan yoga, gitu, cari keteduhannya adalah dengan banyak-banyak baca Quran, banyak merenung, banyak kontemplasi, gitu, ya, menurut, menurut cara-cara Islam, itu yang saya sebut sebagai Islamic mindfulness, ya, ini enggak banyak orang saya sudah tak Google, gitu, tak cari istilah ini enggak banyak, gitu, ini saya bikin sendiri istilah ini, tapi intinya tren bahwa orang semakin banyak kusuk, banyak menyendiri, ya, banyak berdoa, banyak baca Quran, gitu, ya, kontemplasi, ya, untuk menghadapi kondisi yang tidak menentu ini, gitu, kondisi yang kita harus, tiap kali harus ngecek FOMO, ngecek, apa namanya, IG, ngecek social media, itu obatnya adalah, obatnya adalah baca Quran, obatnya adalah doa, gitu, ya, apa, obatnya adalah menyendiri, gitu, ya, di luar yang, yang konvensional, kalau konvensional itu dengan yoga, dengan zumba, dengan olahraga, gitu, Islam punya cara sendiri, itulah yang saya sebut sebagai Islamic mindfulness, teman-teman. Oke, mungkin saya kira cukup, saya, coba, nah, berikutnya mungkin Farid, ya, mungkin nggak perlu semua, ya, apa yang penting-penting, ya, biar kita bisa discuss sama Pak Ivan, ya, oke, waktu saya serahkan ke Farid, ya. Baik, terima kasih Pak Siwo, Assalamualaikum, Warahmatullahi Wabarakatuh, selamat siang teman-teman semua, saya akan melanjutkan, yang serah saya sudah terdengar ya. Dengar, bagus. Saya akan melanjutkan yang dua S yang lain, yaitu self-expression sama sosial, yang pertama adalah self-expression, di mana aktualisasi dan estim masih matter ya, masih penting, walaupun dihajar oleh pandemi, yang dulu milenial sebelum pandemi itu sangat terkenal, sangat terkenal dengan aktivitas laser-nya, karena pandemi ini mulai berubah nih, seperti apa, kita lihat satu-satu. Oke, next, yang pertama, cepat saja karena waktu juga terbatas ini. Yang pertama adalah balance life, atau hidup yang seimbang, ini menarik nih, play harder, mainnya kencang. Ini selaras dengan Pak Ivan ini, apa namanya? Ini sakit-sakit daulah ini, betul-betul. Terangannya. Iya. Ini yang kita ambil menarik case-nya adalah, milenial muslim ini hidupnya seimbang, antara play maupun pray. Jadi, kalau dulu kita nyebutnya, muslim zaman 0, 3 tahun yang lalu itu, 2F, faith sama fun itu seimbang. Sekarang, play sama pray itu juga seimbang. Play hard, bahkan ibadahnya harder, lebih kencang. Jadi, Islam sendiri kan mengajarkan tentang keseimbangan antara dunia akhirat, kemudian ini jadi faktor yang penting bagi milenial muslim ya. Jadi, mereka nggak cuma menjalani hobi apa passion, mereka mencari jadi diri, beresplorasi, tapi juga mereka, apa namanya, mencari tentang Islam itu juga makin kencang juga. Misalnya, apa namanya, tetap nongkrong di cafe, tapi juga tetap, apa namanya, mikirin keuangannya itu untuk nanti nyicil rumah, dan lain-lain. Mereka traveling, mereka nongkrong di mal, tapi tetap mencari, tetap tidak meninggalkan ibadah. Dan makanya sekarang, di mal-mal yang gede-gede itu, musolahnya atau masjidnya itu bagus-bagus, itu untuk membuat milenial muslim, terutama ya ini, apa namanya, mau ke sana. Mekdi itu, gambar musolahnya gede banget di depan, itu menunjukkan bahwa mereka, Mekdi itu, tidak hanya bisa untuk nongkrong, tapi juga bisa untuk ibadah. Jadi, play hard, maupun pre-harder, karena milenial muslim ini adalah, bagaimanapun juga, walaupun ada pandemi, mereka tetap adalah generasi yang experience seeker, mereka mencari pengalaman baru yang menyenangkan, yang unik, yang otentik. Nah, ini ciri yang pertama, play hard, pre-harder, balanced life. Selanjutnya, selanjutnya adalah, terkait dengan halal travel, halal travel, karena pandemi ini, makin jadi, penting ini, makin dicari, terutama sama, teman-teman di milenial muslim, jadi momentumnya tepat sekali, ada pandemi, jadi, akhirnya, halal traveling, atau wisata halal, atau yang lebih, lebih tepatnya mungkin adalah, wisata yang ramah muslim, jadi yang gampang dicari, apa namanya, akses untuk beribadah, akses untuk makanan yang halal, itu mudah dicarinya, itu yang dinamakan oleh, dinamakan sebagai halal turism, atau halal travel, di mana ini, apa namanya, makin penting, pandemi, karena kan, pandemi ini, membuat pariwisata itu, jadi mengarah ke arah, yang lebih, sustainable, yang lebih bertanggung jawab, bagi wisatawannya, di mana, menjaga kesehatan, terus etika, disresinasi wisata, itu juga, apa namanya, itu yang dicari, oleh wisatawan, milenial muslim, jadi ini, apa namanya, akan, naik momentumnya, ini dibuktikan juga, kita lihat di data dari Google, next, data dari Google, juga mengkonfirmasi, ini, pencarian terkait halal turism, atau wisata halal, itu, kencang, cukup, meningkat, terutama, saya lihat kemarin, di bulan Desember, akhir ya, liburan akhir tahun, paling tinggi, pencarian tentang wisata halal, liburan akhir tahun kemarin, Desember, tanggal 27 Desember, sampai 2 Januari, Google Trend-nya menunjukkan, pencarian paling tinggi, terkait wisata halal, jadi, pas liburan kemarin, itu yang dicari, malah ternyata wisata halal, ini, momentumnya, selanjutnya, dari sisi, travel lagi, adalah, yang dicari, adalah, safety sama hygiene, yang dicari wisata saat ini adalah, safety sama cleanliness, atau hygiene, untuk traveling, selain yang berarti halal, otomatis kan, wisata halal itu, otomatis di dalamnya, mengandung safety sama hygiene, selain kemudahan, akses untuk beribadah, maupun untuk makanan-makanan yang halal. Selanjutnya, selanjutnya adalah, new aim menjadi new attraction, jadi, kami, di tahun kemarin, juga menyebutkan, tren wisata, di masa pandemi, atau new normal, dan next normal, nanti, itu salah satunya, telah new aim, yaitu singkatan nature, eco, wellness, sama adventure, ini, dibuktikan juga, oleh surveinya Wigo, itu kan, 32 persen, milenial muslim, itu, mencarinya nature, sama adventure, setelah, weekend, atau, gitu, atau staycation, ini menarik, karena juga, kalau wisata alam itu kan, relatif, yang lebih sehat, lebih rendah resikonya juga, karena, karena biasanya, wisata alam kan, outdoor ya, yang itu, relatif, tidak terlalu beresiko tinggi, terjadi penularan COVID, karena kan, social distancing-nya, lebih terjaga, daripada, kalau misalnya, di tempat yang lebih tertutup, seperti apa, di mal, atau di hotel, atau di tim park, dan lain-lain, wisata alam, kemudian adventure, yang petualangan, masih lagi, sekarang lagi musim, apa namanya, wisata sepeda, bawa sepeda, traveling, travel to cycle, ke Bali, bawa sepeda, sambil sepedaan, ke Banyuwangi, ke Jogja, ini, jadi tren baru nih, terutama di, milenial muslim, selanjutnya, tren selanjutnya, adalah, family travel is preferred, jadi ini, salah satunya, biasanya dulu, kita seringnya, traveling itu, bareng teman-teman, bareng teman sekantor, apa namanya, atau juga keluarga, tapi sekarang, lebih diutamakan, kita traveling sama keluarga sendiri, dengan menggunakan, kendaraan sendiri, kalau bisa, karena kan, kalau kita naik pesawat, juga masih, beresiko ya, kemarin, atau halilintar, pulang honeymoon, langsung positif COVID, mungkin kayaknya, kena di bandara itu, nah ini, apa namanya, akhirnya kendaraan pribadi, sama keluarga sendiri, dengan circle terdekat kita, itu, menjadi penting, menjadi pilihan, yang paling aman, ini contohnya, ini menarik, misalnya, ini ada selegram, mega iskanti, dia charter bus, satu keluarga, dia road trip, karena keluarganya besar, jadi nyater bus, mungkin kalau keluarga kecil, satu rumah saja, mungkin kita bisa, bawa mobil sendiri, road trip, sekarang kan lebih enak ya, tol trans jawa, Jakarta, Jogja, Jakarta, Surabaya, bahkan sampai Banyuwangi, mungkin hanya, setengah hari, enggak nyampe, 24 jam, kita udah bisa, nyampe, ini menjadi penting, family, atau extended family, jadi, pilihan yang, paling relatif, paling aman, kita traveling, dan travelingnya, yang masih domestik, di Indonesia saja, karena kan ke luar negeri, juga belum bisa, makanya, yang paling aman adalah, wisata domestik, selanjutnya, tren selanjutnya adalah, ini menarik juga, muslim wear, kita nyebutnya adalah, simple, stylish, dan sustainable, tren yang terjadi sekarang itu, desain-desainnya, untuk fashion, untuk muslim wear ini, mengarah ke yang simple, minimalis, dan casual, jadi akhirnya, kayak misalnya, baju koko ini, kalau dulu, baju koko dipakai cuma, untuk sholat jum'at, atau sholat iduh fitri, atau pas, lagi ada acara pengajian, karena desainnya juga, mungkin masih jadul, sekarang desainnya, sudah minimalis, simple, casual itu, akhirnya, orang bisa dipakai, kemana saja, karena, udah gak kayak, pakai baju koko, walaupun itu, sebenarnya kayak, baju koko, jadi, jadi, mulia nelmuslim, jadi makin pede, kayak tren sekarang, apa namanya, celana yang, apa, yang ankle, yang di atas lutut, di atas mata kaki, maaf, itu, mulai di, kalau dulu kan, dianggap radikal, sekarang malah, dianggap stylish, gitu kan, apa, celana cingkrang, itu, termasuk juga, arahnya juga, ke sustainable, kayak misalnya, ini yang dilakukan, sayana organik, ini dia bikin, hijab, seri, dengan menggunakan, bahan yang organik, yang kainnya organik, yang mengklaim, mengklaim, hijabnya, mengkenanya itu yang paling adem, apa, ramah lingkungan, yang tentunya lebih nyaman, dikenakan, nah ini, trennya adalah, di sini, 3S, simple, stylish, dan sustainable, selanjutnya, selanjutnya, di muslimgar ini juga, akhirnya brand-brand gede itu, mulai masuk ke sini juga, karena, mereka memandang, cukup legit juga ini, segmen milenial muslim, apalagi di sektor fashion ini juga, mereka makin berani, mengekspresikan diri, yang gak cuma dulu, apa, cuma pakai, apa namanya, kerudung biasa, atau pakai, jebab yang jadul, bulan sekarang, bisa lebih ekspresif, gitu kan, kayak unique loh, ini dia kolaborasi, sama desainer, asal Inggris, apa, berdarah Jepang, ya Hana Tajima, dia bikin, salah satu seri, apa namanya, hijab, gitu kan, apa unique loh, yang menarik juga nih, Disney, dia kolaborasi sama brand hijab, dari Malaysia, namanya Duck, ya untuk seri, apa namanya, dia punya karakter, namanya Elsa, di Frozen, itu, apa namanya, dibikin seri hijabnya, gitu, jadi ini, akhirnya menarik, brand-brand gede, nanti mungkin, apa namanya, makin banyak lagi, bahkan Eger, yang dia, brand untuk, apa, outdoor ya, outdoor wear, dia juga, sekarang bikin hijab series, bikin baju pokok, bikin sajadah juga, ini, karena, potensinya masih, sangat terbuka lebar ya, untuk milenial muslim ini, khususnya untuk sektor fashion, selanjutnya, nah ini juga, dari data dari Google, menunjukkan pencarian terkait, muslim brand ini, naik, bahkan, dua setengah kali lipat, dari periode, apa, sebelumnya, selama tahun 2020, 2021 kemarin, ini menarik juga ini, selanjutnya, nah itu, tadi dari sisi, soft expression, nah kemudian, ini adalah, dari sisi, S yang, terakhir nih, sosial, jadi munculnya, empathic generation, ini, juga, sangat menarik, trend-trendnya, oke lanjut, nah, yang pertama adalah, kita, welcome to empathic society, karena kan pandemi ini, telah ternyata, menciptakan masyarakat baru, yang penuh empati, yang terlihat dari kemarin, banyak sekali, asli-asli simpatik, dari seluruh masyarakat, khususnya juga, dari milenial muslim, memberikan donasi, dan penggalangan, bagi masyarakat, yang kena dampak COVID, maupun bencana, yang lain, jadi kemarin, data dari Google, itu menunjukkan, selama tahun 2020, pencarian terkait, terkait menyumbangkan, itu naik, hingga 150 persen, pencarian, paket sembahko, itu naik, sampai 200 persen, nah ini, dikonfirmasi lagi, sama data dari GoPay, di GoPay Digital, apa, Donation Outlook, itu, mereka, men-survey, 2020 kemarin, 80 persen, responden itu, menyatakan, pernah berdonasi, selama, 6 bulan terakhir, dengan motivasi, berdonasinya, itu ternyata, alasannya, lebih banyak, karena nilai-nilai sosial, dan agama, spiritual, ini, juga menarik, benar-benar, mengonfirmasi, bahwa, telah muncul, yang namanya, empatik, sosial di masyarakat, yang punya solidaritas tinggi, saling tolong-menolong, botong-royong, ini, makin, genceng, makin naik, apalagi, pasca pandemi ini, selanjutnya, nah ini, pencarian-pencarian, terkait wakaf, terkait sakat seteka, ini juga naik, berkali-kali lipat, dari sakat fitrah, apa, niat sakat fitrah, itu naik sampai 250 persen, pencariannya, ya selanjutnya, nah ini juga, apa, survei dari GUP, juga, menunjukkan, isu-isu, yang, donasi, terkait donasi, selama 2020, pasca pandemi itu, ternyata, paling banyak adalah, isu tentang kesehatan, ya karena, kita mengatapi pandemi, sama keadilan sosial, karena pandemi itu, menyerang kesehatan, juga menyerang ekonomi, ya ini, menjadi konser utama, kemarin, apa, responden masyarakat, masyarakat, khususnya juga, milenial muslim, mereka, isu, apa, mereka mencari, melakukan donasi, untuk kategori-kategori, yang paling banyak adalah, kesehatan, sama keadilan sosial, itu kan, nah ini menarik juga, ternyata, ditangkep sama, kita bisa, kemarin, cukup viral, mereka bikin, namanya saling jaga, isu, patungan, semacam, sebenarnya, bisa dibilang, semacam asuransi, dan asuransi sosial, ini patungan, mereka patungan, apa, kayak patungan khas bersama, itu nanti, mulai 10 ribu, yang nanti, itu kalau ada yang sakit, bisa diklaim maksimal 100 juta, nah ini, akhirnya, mereka mencatat, per Maret kemarin, sudah ada 650 ribu anggota, yang bergabung di, kita bisa saling jaga ini, dan telah menyalurkan bantuan, total, sudah mencapai 2 miliar ke 500 orang anggota, yang kena COVID, atau penyakit kritis lain, nah ini menarik, model asuransi, semacam asuransi sosial ini, bahkan kemarin, viral di sosial media ini, ini semacam tandingannya BPJS, memang konsepnya, ada kemiripan, walaupun tetap berbeda ya sistemnya, tapi ini saling melengkapi lah, ini inisiatif yang cukup bagus, di tengah tadi munculnya Empathic Society, nah selanjutnya, next adalah, ya ini milenial ini ternyata, yang paling empatik, sejauh ini, karena kan juga jumlahnya sekarang, yang cukup paling banyak ya, ini survei dari Gopay tadi, juga menunjukkan, ternyata milenial itu, yang paling sering berdonasi, mereka di rata-ratanya itu, satu setengah kali per bulan, nilai yang paling tinggi, Gen X 1,4 kali, Gen Z 1,2 kali, jadi milenial itu, yang paling sering berdonasi, rata-rata, jumlah donasinya juga naik ya, walaupun masih gedean, Gen X secara nominal, karena kan Gen X, uangnya mungkin udah lebih settle, lebih banyak, tapi milenial, peningkatan rata-rata nilai donasinya, juga cukup tinggi, ini menunjukkan, yang milenial ini adalah, memang generasi yang empatik, selanjutnya, tadinya ini wakaf, jadi new hype ini, jadi, apa, dalam satu derkade terakhir ini, giroh terkait praktik wakaf ini, makin meningkat, dari sisi kuantitas, maupun kualitas, yang ini data dari, ini ya apa, dari, apa, badan wakaf Indonesia, itu menunjukkan memang, bertambahnya tanah, atau objek wakaf, semakin banyaknya lembaga-lembaga baru, yang mengelola wakaf, atau nadir, adanya asosiasi, dan forum, serta munculnya banyak tipe wakaf, dulu kan kita ngerenangnya, hanya wakaf tanah, sekarang ada wakaf tunai, ada wakaf asuransi, bahkan ada wakaf saham, semakin ini lagi, dan peningkatan ini juga terlihat, dari kajian-kajian objek wakaf, ini juga makin banyak, jadi apalagi sejak masa reformasi, yang lembaga-lembaga filantropi, itu tidak hanya mengembangkan zakat, tapi juga sudah masuk ke wakaf, walaupun memang literasinya, masih cukup rendah ya, surveinya badan wakaf Indonesia, sama Kementerian Agama, tahun kemarin itu 2020, memang pemahaman dasar, apa tentang wakaf, selanjutnya maupun indeks literasi wakaf kita, itu memang masih relatif rendah skornya, menurut mereka, kemudian, sebagian besar memang masyarakat, belum pernah melakukan wakaf, karena memang literasinya, yang masih terbatas, memang ini PR-nya, tapi ini peluang besar, ini potensinya masih tinggi, baru 20% yang sudah pernah berwakaf, tapi masih ada market, 80% yang bisa kita edukasi, itu ke depannya, selanjutnya, wakaf ini juga akhirnya mulai diminati sama milenial muslim, ini kan semacam aset manajemen sebenarnya, tapi manajemen aset untuk akhirat, next, selanjutnya, makanya milenial muslim mulai, sebelumnya coba, wakaf khus milenial, setelahnya, setelahnya, wakaf khus milenial, setelahnya, setelahnya, oke, berarti lewat, oke, sebelumnya, yang sakat, ini sakat juga menarik, di fenomena saat pandemi kemarin, justru pola perbagi sebagian masyarakat, ya tadi munculnya Empathy Society, yang salah satu indikator naiknya adalah, salah satu indikator naiknya pengumpulan sakat, jadi pas nas tahun kemarin, pas Ramadan tahun kemarin, mencatat kenaikan sis itu, sampai 56% dibandingkan tahun sebelum pandemi, ini menunjukkan, walaupun masyarakat secara umum itu, menahan konsumsi, menahan spending, untuk mereka lebih mengutamakan kebutuhan dasar, yang tadi, back to the bottom of parliament, tapi masih semangat berbagiannya, masih sangat tinggi, masih, zakatnya masih kenceng, malah naik, ini bahkan pemerintah sendiri juga mulai, apa namanya, mulai konten juga terkait zakat ini, kemarin presiden juga melonting gerakan cinta zakat, kemudian ISN juga, mulai diwajibkan dipotong zakat, dari penghasilannya, itu juga jadi insentif untuk pengurang pajak juga, ini, jadi zakat ini akan semakin, apa namanya, semakin naiklah ke tempatnya, ini semakin penting, terutama sebagai platform untuk pemberdayaan umat. Selanjutnya, ini kayak yang terakhir, jadi munculnya atau naiknya, Islam Voluntarism, Muslim Voluntarism, ini juga fenomena pasca pandemi ini, makin banyak ya, apa namanya, inisiasi-inisiasi, apa inisiatif-inisiatif, gerakan-gerakan Voluntar, atau, apa namanya, gerakan relawan, terutama yang diinisiasi oleh milenial muslim, jadi munculnya, apa namanya, aksi-aksi relawan, baik itu terkait COVID, maupun kemarin juga ada beberapa bencana yang melanda kita, seperti kemarin behancir di NTT, keempat di Palu tahun kemarin, salah satu contohnya yang menarik adalah, kalau tahu Awkarin, dia seorang influencer muda, yang dia pengaruh, cukup punya pengaruh besar ya, followernya gede, nah itu, dia menginisiasi beberapa kali gerakan relawan di Palu, maupun yang kemarin di NTT, padahal dia terkenal dengan hidupnya yang hedon, yang fan, tapi, ternyata dia juga, apa namanya, menyempatkan diri untuk, apa berbagi menjadi relawan, ini tadi yang nyambung ke balance level, juga di yang hidup yang seimbang, jadi gak cuma play, tapi juga pray, gak cuma fun, tapi juga faith, gak cuma foya-foya, dalam tanda kutip, tapi juga, apa namanya, ada aktivisme sosialnya, trend ini juga akhirnya disambut baik oleh lembaga-lembaga, apa namanya, filantropi, misalnya ACT, mereka juga meluncurkan gerakan masyarakat relawan Indonesia, jadi mereka bikin platform untuk mencetak relawan-relawan muda, kemudian pas ada gempa Lombok, beberapa tahun yang lalu, rumah sakat itu juga bikin, apa namanya, inisiatif namanya volunturism, menjadi volunteer relawan, sekaligus juga berwisata, membantu pemulihan wisata di Lombok, pas ke gempa saat itu, ini juga, ke depan, kami yakini, ini makin naik nih muslim, volunturism, nah ini 2S yang sudah, 2S terakhir yang sudah, apa namanya, saya paparkan lebih lengkapnya, detilnya mungkin bisa dibaca di e-booknya nanti, begitu Pak Siwo, terima kasih. Oke, terima kasih Farid, teman-teman sebelum sampai ke, saya ngobrol sama Pak Ivan, saya akan, biar nggak kocar-kacar nih Pak Ivan, saya mau lihat lagi ininya, 5S-nya, coba balik ke depan, boleh, ini sudah panjang, tadi saya jelasin panjang, Farid juga panjang, tapi teman-teman jangan sampai lose, apa namanya, insight besarnya, jadi kalau jelasin detailnya, bingung, masuk ke hutan-hutan, tetapi sekarang kita coba lihat dari helikopter view-nya, jadi teman-teman, mungkin sebelumnya boleh, sebelumnya, yang apa, uler, yang uler, ini ada ulernya, teman-teman ya, jadi setelah melalui perjalanan yang panjang, mulai dari tahun 90-an, kemudian masuk di tahun, 2000-an, dimana banyak sekali peristiwa di situ, termasuk krisis moneter, di akhir tahun 90-an, terus kemudian Gus Dur, mulai memperkenalkan, apa, diversity, terus kemudian ada Facebook, kemudian ada sharing ekonomi, terus kemudian ada, apa, budaya pop Islam itu menjadi mainstream, yang awalnya cuma kalangan tertentu, sekarang jadi semua orang suka ayat-ayat cinta, misalnya ya, terus kemudian, apa, terakhir 2019, undang-undang jaminan produk halal, ya, sehingga diharapkan, itu kewajiban loh teman-teman, cuman ini law enforcement-nya masih belum kuat, ya, menurut undang-undang itu, setiap produk, makanan, minuman, obat-obatan, ya, sampai rekaishal genetik, itu wajib pakai, pakai sertifikat halal, itu, itu menurut undang-undang kayak begitu, tapi kayaknya masih belum, law enforcement-nya masih belum ketat, buru-buru kena pandemi, ya, dan terakhir tadi itu teman-teman, apa, goncangan pandemi itu merubah, masih ingat ya teman-teman ya, jadi, yang namanya generasi milenial itu, pola perilakunya dibentuk oleh perjalanan hidup yang dia alami, yang itu mempengaruhi pola pikir dia, mempengaruhi perilaku dia, yang ujung-ujungnya, yang kalau teman-teman entrepreneur perlukan, itulah ujung-ujungnya, kira-kira pola mereka belanja gimana, pola mereka itu konsumsi gimana, ya, pola konsumsi media, pola untuk, apa, ngelihat media, untuk konsumsi barang, itu kayak apa, itu yang diperlukan insight-nya oleh marketer, ya, coba setelahnya, makanya, sampai setelah ngalami panjang, kena pandemi, maka kemudian, saya ringkes, ya, tren terbarunya itu menjadi 5S, ya, yang pertama adalah spiritual, yaitu bahwa pandemi menjadi grid corrector, yang kedua adalah safety dan security, bahwa, the rise of, masih ingat ya, the rise of halalan, atau yiban, kemudian screen, itu intinya semua aspek kehidupan, mulai di digitalisasi, digitalization of life, kemudian self-expression, bahwa esteem, dan aktualisasi diri, still important, still matters, dan yang terakhir, yang barusan tadi diceritakan oleh Farid, itu mereka menjadi generasi yang empatik, surprisingly, karena ternyata milenial itu lebih dermawan, ketimbang Gen X, gitu ya, oke, saya kira sekarang, saya akan nanya-nanya, kemungkinan lebih santai ini, ya, terus nanti akan kita lanjutkan, teman-teman, kalau mau tanya ke Pak Ivan, juga boleh, teman-teman, kebetulan, secara paralel, saya melakukan kajian, timnya Pak Ivan, Pak Ivan juga, melakukan kajian, dan kemudian, kita ketemu, kira-kira berapa ya, sebulan yang lalu ya, kira-kira Pak ya, sebulan yang lalu Mas Iwo, nah kira-kira gitu, terus cerita ke saya, saya punya Gen X, lho Mas Iwo, gitu loh, saya punya 3S ini, 3M ini, terkata diskusikan, tak punya kan ada, ada banyak samanya, kirisannya banyak ya, kirisannya banyak, oke, Pak Ivan, apa itu Gen X, Pak? Nah, pertanyaannya, singkat, tapi jawabnya susah, langsung, langsung ini ya, menuju intinya, menuju nukleusnya, cerita sedikit Mas Iwo, cerita sedikit, jadi, Gen X sampai akhirnya, ketemu dengan, apa namanya, label atau istilah Gen X itu, didahului, setidaknya, ada 3 hal Mas Iwo, pertama, tentu sebagai marketer ya, sebagai marketer, sebagai pemasar, kita paham banget, bahwa, kita paham sekali, bahwa, ada teori dasar yang penting, kita pahami, yang disebut sebagai, segmentasi seperti itu ya, melihat sebuah, waktu memapping sebuah segmen itu, penting banget, tadi masih, masih sempat, ulik-ulik, atau sebut-sebut, cohort segmentation, ada beberapa jenis-jenis segmentasi, tapi intinya, rumusan dasarnya, adalah tentang segmentasi, dalam konteks segmentasi ini, kami di Bank, secara Indonesia, melihat, ada segmentasi yang seksi, gitu, bahkan, boleh saya katakan, kemenangan brand hari-hari ini, kemenangan brand hari-hari ini, dan ke depan, adalah kemenangan, bisa memanfaatkan, segmentasi yang seksi ini, apa segmentasi yang seksi itu adalah, yang disebut sebagai segmentasi milenial, Mas Iwok, ada segmentasi milenial, Gen Y, lalu juga ada Gen Z, sehingga memang, dalam banyak kampanye, negara ini, bilang bakal ada, ledakan, produk kita populasi, 2045 ya, sehingga, kalau data terakhir, tercatat, Mas Iwok, untuk, yang disebut milenial, apa, Gen Y ini, Mas Iwok, udah nggak termasuk, gitu, saya masih tipis-tipis termasuk, ya, jadi, itu, data, statistiknya, menunjukkan, ada sekitar, hampir 70 juta, Mas Iwok, 69,38 juta, itu yang kisaran umur-umur, kelahiran, 88, 1, sampai, 96, 97, begitu ya, yang termuda, lalu juga ada, Gen Z, yang tertuanya, tuh ada di usia, 23 tahun, tuh ada sekitar 75,4 juta, gitu, jadi, dari segmen tadi, ceritanya, lalu kita melihat segmen yang seksi, untuk digarap, dan saya kira, semua brand, beralih ke sini, karena tadi, investasi sekarang adalah, bisa berdekatan, bisa menjadi teman, menjadi sahabat, segmen ini, segmen milenial ini, lalu kita melihat, kegelisan-kegelisan apa, yang kira-kira, dialami oleh milenial, Mas Iwok, ya, dan tadi, apa yang tadi Mas Iwok sampaikan, tentang, kita berada dalam frekuensi yang sama, Mas Iwok punya model, gitu ya, Mas Iwok punya model, yang, apa namanya, kebetulan memang, sebelum-sebelumnya, kami juga banyak merujuk, riset-riset Mas Iwok, tapi untuk riset terbaru ini, kita gak janjian sama sekali, gitu, benar-benar masih, kita gak janjian sama sekali, ini kok, makanya saya acak, betul, kok modelnya paralel, gitu, bahwa, kami melihat, dalam segmen yang, seksi tadi, yang mendominasi, sekitar 55 persen, total populasi, penduduk di Indonesia, yang mana, 87 persennya, muslim, dan itu pasti, kalau kita, ikut pakai cara, gampang aja, kita, garis, garis, apa, tarik garis lurus aja, berarti ada juga, 87 muslim milenial disitu, yang pasarnya gurih, dan kita, kita coba melihat, sejumlah, kegelisahan-kegelisahan milenial, ya, sebenarnya kami ada, ada, ada materi juga, Mas Iwok, cuma mungkin akan terlalu, panjang nanti, tapi bisa, bisa didasarkan, bahwa, apa yang kami sebut, ujungnya agensi itu, adalah berasal dari, ke, apa namanya, kegelisahan para milenial, dalam upaya, mencari keseimbangan, setidaknya ada, betul, ada 4-5 hal, Mas Iwok, yang kami amati, bahwa, milenial itu mengalami, work-life imbalance, gitu, ketidakseimbangan, antara, bekerja, dan kehidupan, dia di luar bekerjaan, gitu, apalagi, jadi itu, itu pain point, yang menjadi prioritas mereka, untuk disolv, gitu ya, kira-kira, betul, betul, Mas Iwok, jadi ada sejumlah pain point, sejumlah kegelisahan tadi, yang kami tangkap, tadi, masa pandemik, justru makin membuat, orang bekerjanya, makin gila-gila, tadi Mas Iwok juga, sempat, sempat singgung ya, sehingga tadi, work-life imbalance, kita melihat, gejala itu, ada juga, apa, datanya yang kita sebutkan, lalu juga, ini, ini umum, itu pain point pertama ya, pain point pertama itu, antara kerja, kerjanya, keterlaluan, apalagi zoom terus, sehingga, betul, betul, bermasalah gitu ya, yang kedua apa Mas? Yang kedua, apa yang kami sebut, sebagai ini sebenarnya umum ya, kalau tadi ada 4S, dalam yang melanda milenial, sugar, screen ini, konteksnya sugar nih, jadi ternyata, milenial itu, apa namanya, apa namanya, hidupnya itu, nggak sehat kan Mas Iwok ya, suka fast, fast food, gitu kan, dan segala macem, tadi Mas Iwok bahkan bilang, ada, ada, ada data yang menyatakan, milenial itu nggak bisa masak gitu, sukanya nggak penggampang, pesan yang cepat, dan segala macem, jadi kami menangkap, ada unhealthy lifestyle, Mas Iwok dalam, dalam, dalam pain point tadi ya, setelah, sama mager kan, sama mager kan, nggak pernah, nggak pernah olahraga kan, betul, 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 apalagi mager sempat jadi, campaign ya, di pandemi kemarin ya, makin, makin menjadi-jadi itu, makin menjadi-jadi, makin jadi-jadi, betul, betul, jadi setelah work life-nya, nggak balance, lalu juga, gaya hidupnya yang tidak sehat, terutama juga, tambahan berikutnya, pain point berikutnya adalah, tentu, internet dan digital ini, menumpah ruahkan, informasi Mas Iwok, tapi sebetulnya, ada semacam, information overloaded gitu Mas Iwok, jadi, bagus dalam konteks-konteks tertentu, tapi pada akhirnya, dalam, dalam, dalam sejumlah hal, apa namanya, terpahan informasi yang bertubi-tubi, membuat, para milenial ini, ngambil yang kulit-kulitnya aja gitu, ngambil, kulit-kulitnya aja, dan segala macam, di sisi, kita ada, ada sebuah paradoksal, Mas Iwok, dalam konteks, penggunaan teknologi, kita, menjadi bangsa yang, nomor enam di dunia ya, data global, apa digital, menandakan seperti itu, tapi, di lalat, Microsoft mengeluarkan riset, Mas Iwok, ternyata, para, milenial Indonesia, yang, yang terlibat, yang disebut sebagai, sebagai kaum netizen, itu disebut sebagai, netizen yang paling gak sopan, Mas Iwok, jadi, jadi, jadi contoh ya, kemarin yang sempat, yang sempat viral itu kan, kemarin yang, kasus di Thailand ya, seperti itu masih, sampai pemerintahan Thailand, berencana untuk nge-ban gitu ya, para turis Indonesia, terkait komentarnya yang, terlalu dalam gitu, atau bahkan terlalu nyinyir, terhadap, iya, sarkastik terhadap kehidupan pribadi, yang ada di sana gitu, jadi intinya, informasi overloaded ini, juga, mewarnai kehidupan milenial, sehingga, esensi-esensi itu, kurang, atau, tidak menjadi perhatian penuh, para milenial, nah, lalu, yang kami juga tangkap, Mas Iwok, terutama ini dipicu oleh pandemi, milenial itu ternyata, sekarang ini, membutuhkan, pemahaman literasi finansial, yang semakin meninggi, Mas Iwok, mungkin tadi Mas Iwok, sudah sebut ya, apa, ada, terutama milenial-milenial, yang masa akhir, yang umur-umur 35 ke atas, atau 37 ke atas, mengalami krisis, 98, krisis global 2008, sehingga, ada kehatian-kehatian, Mas Iwok, di sini, ada kehatian-kehatian mereka, dalam, membelanjakan uangnya, terutama pandemi, mendorong mereka lagi, untuk melihat, keadaan sekitar, yang ternyata, banyak orang-orang, tidak beruntung di sekitar mereka, sehingga, mereka tuh, jadi, mencari, atau, mencari banyak hal, tentang literasi keuangan juga, Mas Iwok, dan dalam konteks literasi keuangan, meminjam istilah, Mas Iwok, tentang, pelebaran, definisi syariah, syariah widening tadi, apa, hubungannya, sampai ke arah finansial, Mas Iwok, jadi, kalau teman-teman juga, bisa menggoogling, pertanyaan-pertanyaan, seputar misalnya, investasi yang halal, seperti apa, lalu juga, rame dengan bitcoin, atau cryptocurrency, halal atau tidak, itu jadi pertanyaan-pertanyaan yang mengemuka, gitu, benar Mas Iwok, jadi, lalu, reksadana tuh yang halal, bagaimana, reksadana halal atau haram, segala macam, artinya, artinya, di kami, sebagai, sebuah, institusi finansial, menangkap hal-hal ini, menjadi, bagian yang, apa, penting, dan harus kita tangkap, kalau marketing harus, kita menangkap momentum, nih Mas Iwok, betul, betul, kami lihat, sejumlah kegelisahan ini, sejumlah penpoin ini, kami tangkap, dengan gerakan-gerakan, yang di, stimulus oleh pandemik, membuat, apa namanya, banyak orang, termasuk milenial, mencoba, mengeluarkan, atau mencari, titik ekologi baru Mas Iwok, titik kesimbangan yang baru, ya, jadi, ya, jadi, kan, mestinya, brand, atau company, kan, menjadi healer, gitu kan, jadi obat dari pain point, gitu kan, lalu kan begitu, kita cari pain point-nya, ya, lalu obatnya apa, menjadi obat, nah, itu cara, cara kita menjadi obatnya, gimana Pak Iwan? ya, ya, sebelum ke obat, Mas Iwok, akhirnya, kami menangkap, dan kami ingin, katakanlah, menjadi, apa namanya, brand yang ingin paling dekat dengan milenial pertama kali, setelah mengamati sejumlah pain point itu, akhirnya, kami membuat sebuah gerakan, atau sebuah movement, namanya GENSI, tadi merujuk pertanyaan, maju, generasi syariah, gitu, dan kami memang, bukan kebetulan, kami memang berada dalam sebuah lembaga syariah, yang sekarang ini, saya kira, teman-teman juga mengikuti, makdetnya besar sekali, dan saya kira, ini harus jadi, selain tentu, bagian dari komersialisasi, tapi juga adalah bagian dari, jalan dawah kami, Mas Iwok, karena kan kerja di syariah itu kan, nilai plusnya seperti itu, Mas Iwok, ada, apa namanya, spiritual aspek yang ingin kami kejar, dan kami ingin mengajak, orang-orang, dalam konteks ini milenial, juga untuk menjadi bagian dari, apa namanya, spiritual aspek itu, dalam konteks ini, kita bilang syariah, gitu, sehingga kami label, generasi milenial ini, yang Mas Iwok menyebutnya, milenial muslim megasif, kami bilangnya, generasi syariah, Mas Iwok, jadi kita milenial ini, bahkan kita akan, banyak, apa namanya, mentah mereka, dalam banyak kegiatan Mas Iwok, bukan hanya, menawarkan produk, tapi tadi, kami punya, semacam positioning, value proposition, kami, terutama, penggunaan digital banking, kuat di ranah finansial, itu sudah basic, sudah kondisi sinukuanon, kondisi harus ada, banking, faksiannya harus kuat, tapi kami juga, apa namanya, ikut menambah, dan memfasilitasi, teman-teman milenial, untuk juga, bisa berkecimpung, di konteks sosialnya, Mas Iwok. kita punya, diferensiasi di Ziswok, Mas Iwok, Zakat, Inpak, Sodako, Wakaf, yang ternyata, apa namanya, di tahun 2000, 2020 kemarin, itu lonjakannya luar biasa, memang karena didorong, empati yang tinggi, apa namanya, kegiatan, atau fitur Ziswok kami, adalah salah satu fitur, yang menjadi favorit, karena tadi Mas Iwok, ternyata, teman-teman milenial yang rebahan, tetap ingin bisa berbuat banyak Mas Iwok, tetap ingin bisa berbuat untuk orang lain, caranya memang, harus kita fasilitasi, dengan sebuah, tools-tools tertentu, dan sebuah, fitur-fitur yang memungkinkan, teman-teman, bisa memaksimalkan hal itu Mas Iwok. Jadi itu, Mas Iwok, kita ingin menjawab, atau ingin, meng-grab, teman-teman milenial, agensi tadi, dalam balutan, bahwa, bukan hanya, apa namanya, kegiatan duniawi saja, tapi kita juga ingin, mengajak teman-teman, ikut juga berkecimpung, dalam ranah-ranah, kegiatan sosial, juga kegiatan-kegiatan, yang syariah, seperti itu Mas Iwok, spiritual, seperti itu. Jadi, jadi, Anu ya, apa namanya, ini teman-teman bisa belajar, dari BSI nih, bagaimana, ini kayak segmen, atau customer, tapi di branding gitu ya, kira-kira ya. Betul, betul, Mas Iwok, betul. Jadi, ini mengidentifikasi, mengidentifikasi segmen, yang segmen itu mau ditarget, tetapi agar segmen itu punya identitas, anggota segmennya itu punya identitas, maka dikasih nama, dikasih merek, betul, dibranding, sehingga nanti bisa nge-link ke company, ke brand, maupun ke customer-nya, kira-kira gitu ya. Betul, betul. Tujuan dari membranding segmen ini, jadi, orang marketing, mesti semua harus dibranding, makanya sampai segmen pun, itu dibranding. Dibranding, betul, betul. Ya, karena tetap kami melihat, milenial ini, walaupun heterogonitasnya kental, Mas Iwok, tapi ketika ada rujukan identitas sesuatu, mereka tuh dengan mudah gitu ya, dengan mudah. Gejala K-pop, gejala apa, segala macam, itu kan jadi bagian upaya identifikasi, identifikasi identitas ya. Nah, kami melihat itu penting untuk kita lakukan juga gitu. Makanya, kami ingin imbangi K-pop ini dengan Gen Z, misalnya Mas Iwok, seperti itu. Oke, oke, teman-teman, kita boleh tanya-jawab, ya, kita masuk ke tanya-jawab, nanti bisa ke saya, bisa mau elaborasi mengenai strateginya. Ini berbaik hati nih, Pak Ivan nih mau bagi strategi nih, ya, kita biar strategi itu, rahasia perusahaan, tapi ini sama Pak Ivan dikeluarin, agar bisa saling, bisa saling belajar. Saling memperkaya masih, memperkaya gitu ya. Oke, mungkin teman-teman, Manda bisa dibantu, ada pertanyaan yang bisa dijawab, ya, monggo Manda. Nanti, terus terakhir, nanti teman-teman yang langsung ya, tanya langsung ya, mungkin sekarang yang chat dulu ya. Oke, Manda, monggo. Oke, baik Pak, jadi pertanyaannya banyak sekali Pak di Q&A, ramai sekali, 35 pertanyaan, tapi sebelum kita masuk ke sesi pertanyaan, ada TVC dulu Pak dari BSI yang akan... Oh ya, ada yang lewat ya. Iya, ada yang lewat. Boleh, Sabil, Bapak Sabil tolong dibantu, untuk tayangkan. Iya. Makan ini itu, jajan ini itu, banyak banget. Bayarnya pakai e-wallet, top up di BSI Mobile, gak pakai ribet, nyaman banget. Belanja kebutuhan, bisa sambil rebahan. Pakai e-commerce BSI Mobile aja, bisa bikin happy. Eh, kok? Nah gitu dong, bikin happy aja. Ingat sholat, zakat, infak, dan sedekah, semua ada. Hati happy, hidup lebih berkah. BSI Mobile, sahabat mengejar keberkahan. Bank Syariah Indonesia. Oke. Yuk, Manda, boleh. Ada pertanyaan? Ada, Pak. Baik. Ini pertanyaannya, bisa untuk Pak Siwo, dan juga untuk bisa Pak Ivan Ali. Saya sambil bacakan ya, Pak. Yang pertama, yaitu, bagaimana trik, dan ide marketing, yang impactful, dan powerful, untuk mengarahkan milenial musim, lebih melek syariah, dan digital banking. Oke. Yang kedua, Pak Ivan aja deh. Pak Ivan, ini adalah teman-teman Pak Ivan. Ya, ya, ya. Ada yang praktisi, yang langsung ya, Pak Ivan. Oke, boleh. Pak Ivan. Baik. Yang kedua, ini bagaimana mendevelop brand PSI menjadi syariah champion worldwide best. Oke, ini yang keluar ya. Oke. Iya. Yuk, Pak Ivan dulu. Oke, Mas Siwo, terima kasih kesempatannya teman-teman yang bertanya. Terima kasih juga. Sebenarnya, tadi jawabannya sudah sekilas disampaikan ya. Apa namanya, memang gini, dalam konteks apa namanya, finansial syariah atau perbankan syariah secara umum, PR kita besar sekali, literasinya yang masih kecil, PR sekaligus peluang, saya kira ya, PR sekaligus peluang. Mas Siwo tadi bilang, 91 muamalat lahir, berarti sudah 30 tahun, cuma memang secara market share masih 8%, literasi masih 89%. Artinya, artinya perlu, satu, saya kira, penggejutan informasi yang memadai tentang literasi syariah. Saya kira memang saya lihat, saya sebelumnya tidak bergerak di institusi syariah, saya bergerak di konven, dan saya lihat ke dalam, masuk segala macam, memang saya melihat ada semacam, apa ya, bahasa saya, belum maksimal lah, dilakukan oleh, apa namanya, institusi syariah ini, untuk memperkenalkan lebih luas ya, tentang potensi-potensi yang ada dalam konteks syariah. Dua, memang ada semacam istilah-istilah yang menyulitkan mungkin ya, tapi itu saya kira bagian dari tugas marketing atau marketing communication dalam hal ini untuk bisa menyederhanakan segala sesuatunya ya, dan dan alhamdulillah BSI mendapatkan momentum yang baik sekali gitu, sejak digulirkannya 1 Februari kemarin, saya kira semua orang, teman-teman bisa cek sendiri, mengalami pencarian Google atau pencarian publisitas dalam sejumlah media, banyak sekali yang mengendorse kehadiran BSI ini ya, tentu pro-contra ada, tapi saya gak mau lihat kontranya, saya lihat pro-contra justru jauh lebih banyak, artinya saya katakan bahwa ini adalah sebuah momentum yang bagus yang harus kami di BSI manfaatkan dan juga para pemain apa namanya perbankan seri untuk manfaatkan momentum ini, karena itu keluar yang keluar banyak sekali kan ya, ada Aladin gitu, saya kira itu bagian dari teman-teman yang lain juga memanfaatkan hal ini, jadi prinsip pertama adalah tentu kita perlu memaksimalkan informasi yang masif dan memanfaatkan momentum ini gitu, supaya apa namanya, literasi syariat terus bergurir dan gak boleh berhenti dan terus masif dan tapi ingat, milenial tidak bisa disentuh dengan dengan jarum hipodermik kalau dalam terdiri komunikasi, milenial hanya bisa disentuh dengan bersahabat dengan mereka, karena itulah tadi saya sudah katakan secara strategi, kita ingin menggarap milenial itu secara serius, caranya dengan apa? kita mengajak mereka bersama-sama, bahkan kita labeli atau kita kita payungi dengan kata-kata gen C gitu, nah nanti ini gen C ini akan bergulir terus untuk teman-teman milenial, kita tentu akan siapkan kegiatan-kegiatan yang sangat syarat dengan behavior milenial saat ini, dan juga ini tidak tactical campaign ya Pak ya, tidak tactical campaign tiga bulan, enam bulan, gitu enggak ya, ini akan terus-terusan ya, cins ini. Ini akan jadi, bahkan sudah jadi mandatori perusahaan, Mas Iwa, bahkan lebih jauh, dalam opening kemarin, Pak Jokowi jelas sekali dalam sambutannya terkait openingnya BSI, untuk apa namanya, menyasal milenial ini dengan lebih baik dan lebih fokus lagi gitu. Saya mau ambil contoh, Mas Iwa ya, di BSI Mobile kita, itu ada fitur namanya fitur emas, Mas Iwa, baru di launching Oktober-November kemarin. Itu ada sekarang sekitar 25 ribu nasabah, Mas Iwa. Dari 20 ribu nasabah itu, kalau dalam kalkulasi value itu sekitar 53 miliar, 50 sampai 55 miliar, Mas Iwa, yang melakukan transaksi emas, dan itu 63 persennya adalah milenial, Mas Iwa. Oh. Biasa, jadi dari 25 ribu 63 persennya milenial. Artinya apa? Artinya milenial ini sudah sedikit-sedikit mulai melek terhadap bagaimana berinvestasi yang baik dalam konteks baik itu juga syariah gitu, Mas Iwa. Dan ini kami baru luncukkan. Mas ini aman juga ya, karena naik terus kan? Betul, betul, Apalagi memang literasi emas secara umum sebagai safe haven, sebagai investasi yang aman dan segala macam terus didengungkan oleh banyak pihak, dan kami mengambil celah itu dan kami memfasilitasinya secara online, Mas Iwa. Jadi artinya cara meng-grab milenial tadi kita akan terus dengungkan komunikasinya dengan baik dan dengan sejumlah platform yang sesuai, karena bagaimanapun kan apa namanya, kalau Markom itu kan ada channel, ada komunikasi ya, channelnya juga harus cepat, pas dengan milenial, dengan bahasa-bahasa ya juga yang sangat milenial, dengan konten-konten dan narasi-nasi yang milenial juga gitu. Makanya salah satu cara tadi kami branding, Mas Iwa, dengan gen C, generasi syariah. Oke, Kanu, apa namanya, bocoran lagi dikit mengenai, karena Pak Dirut kan ngomong global. Udah kebanyakan di mana Mas Iwa? Go global, go global ini caranya gimana? Mungkin boleh bocoran dikit? Oh, aduh, go global ya? Ini, ini udah boleh dibocorin apa belum ya? Jadi, boleh, saya rasa boleh. Jadi gini, Mas Iwa, ini buat teman-teman rahasia yang di sini aja, ini 190 orang mungkin di Youtube ada, kami insya Allah di tahun ini, Mas Iwa, akan membuka kantor perwakilan, Mas Iwa, di Dubai, Mas Iwa, di Dubai. Kenapa Dubai ya? Dubai tentu jadi semacam lokus finansial syariah di dunia ya, Mas Iwa ya. Jadi, salah satu cara go global tentu mau tidak mau harus punya semacam representative office, Mas Iwa. Jadi kami secara cepat, bank yang baru berumur tiga bulan ini sudah secara cepat akan memantik kegiatannya dan akan punya kantor representatif di Dubai nanti kurang lebih di kuartal 4 tahun ini, Mas Iwa, akan dikejar. Itu salah satu simbol bahwa go global ini juga jadi bagian perhatian kami, Mas Iwa. Oke, Manda, ada lagi Manda? Atau mungkin teman-teman yang mau tanya langsung, boleh? Manda? Ini kita buka untuk yang Q&A dulu ya, Pak. Nanti di yang kedua yaitu pertanyaan. Nah, oke, melihat sekarang trendnya muslim-milenial kan arahnya lebih ke sosial, Pak. Dan brand ini sepertinya arahnya sekarang ke campaign social empathy. Jadi misalkan membeli produk, kemudian sebagian nominalnya disedahkan atau untuk didonasikan dan disalurkan ke lembaga filantropi. Nah, pertanyaannya adalah apakah faktor sosial ini atau dari faktor value sedekahnya yang menjadi motivasi tertinggi bagi konsumen untuk membeli produk tersebut? Jadi value sosialnya atau value sedekahnya? Teman-teman, kebetulan tadi di dalam e-book itu ada salah satu survei yang menarik. Tadi Farid yang present bahwa ternyata motivasi mereka berdonasi itu lebih banyak karena faktor sosial ketimbang faktor spiritual. Itu yang menurut saya menarik karena artinya orang itu berdonasi, orang itu menjadi volunteer itu lebih karena memang di sekitar mereka banyak orang kesusahan. Kalau secara spiritual itu seolah-olah untuk agar saya bisa ke surga. Tapi kalau secara sosial kira-kira gitu Pak Pak Ivan. Tapi kalau secara sosial itu karena empati saudara-saudara kita ini lagi sedang membutuhkan. Surprisingly, yang menarik adalah bahwa justru lebih banyak faktor sosial. Farid mungkin bisa menambahin Mungkin bisa ditunjukkan juga datanya tadi. Farid bisa nambahin Farid? Farid sudah tidak ada. Gitu teman-teman. Jadi ini yang menurut saya unik, inilah yang menyebabkan kenapa pandemi itu pengaruhnya banyak ke sisi empati dari si milenial ini. Jadi mereka bahkan lebih sifatnya orientasinya lebih universal ketimbang kepada spiritualitas. Gitu Manda. Ada yang lain? Boleh? Oke, selanjutnya. Nanti teman-teman cek ya, itu di e-booknya ada kok, risetnya ada, yang mereka alasan untuk berdonasi atau berempati itu lebih karena rupanya itu yang saya surprise, rupanya alasannya lebih kepada sosial ketimbang spiritual. Ya, Manda. Pertanyaan selanjutnya yaitu Muslim Megasif ini apakah berdampak pada kondisi middle class Muslim di negara kita? Apakah kemudian ada perubahan kelas dan milenial ini yang sekarang menjadi mayoritas populasi di Indonesia? Sebenarnya ada di kelas mana sih Pak? Ini pertanyaannya lebih tepat untuk Pak Siwa ya. Silahkan Pak. Oke, teman-teman memang tadi sedikit Pak Ivan cerita ya, segmentasi itu kunci di dalam marketing. Makanya yang saya katakan strategi itu adalah segmentasi dan positioning sebenarnya. Segmentasi itu dari point of view of customer, positioning itu dari point of view of brand-nya. Makanya sebenarnya strategi itu sesimpel segmentasi sebenarnya. Makanya kita menggunakan pendekatan segmentasi itu pinter-pinteran, kreativitas kita menggunakan pendekatan segmentasi. Kalau middle class itu lebih kepada sebenarnya ya, kalau kita ngomong secara umum itu middle class itu secara demografis. walaupun ketika saya nulis buku mengenai middle class muslim, saya enggak melihat hanya sebatas secara demografis, tapi dibalik dia itu pendapatan sekian sampai sekian itu pengaruh ke perilaku dia, perilaku terutama dalam hal konsumsi, dalam hal belanja. Jadi itu tidak hanya demografis, tapi juga psikografis. Kalau segmentasi Besson milenial Gen Z ini itu kohort, tetapi itu juga sama, tidak melihat dia lahir di rentang sekian sampai sekian, tapi ketika dia lahir di rentang sekian sampai sekian, tahun sekian sampai sekian, itu dia merupakan produk dari berbagai pengaruh yang membentuk mereka. Sekali lagi kemudian psikografi. Jadi memang ujung-ujungnya kalau teman-teman mau menghasilkan segmentasi yang bagus, yang bisa rich, bisa kita bikin program markomnya bisa kreatif, memang harus psikografis. Pertanyaannya bagaimana pengaruhnya milenial ini, karena Indonesia ini kan secara umum kita sejak 2010 sudah masuk ke dalam negara middle income country. Makanya dulu buku saya saya bikin judulnya itu consumer 3,000 Pak, consumer 3,000. 3,000 itu maksudnya pendapatan per kapita per tahun 3,000 dolar. Itu adalah tanda kalau lewat 3,000 dia akan masuk ke dalam negara middle income country. Jadi apa namanya milenial ini adalah calon-calon dari middle class itu. Karena middle class itu sebenarnya not only masalah pendapatan tetapi juga saya itu dulu baginya tiga. Pertama pendapatan 2 dolar sampai 20. Kemudian pendidikan jangan lupa knowledgeability dan kemudian social connection. Social connection tentu artinya dia itu bersosialisasi di Facebook, di IG, dan sebagainya. Tiga itu sebenarnya. Itu definisi saya mengenai middle class. Dan kalau kita melihat generasi milenial, maka pembentuk, kalau ukuran-ukuran statistiknya adalah pendapatan, tapi sebenarnya tidak cuma itu. Tapi saya lihat ada intersection antara middle class itu dengan milenial. Milenial ini adalah pembentuk nanti pembentuk dari middle class itu. Yang dia punya daya beli tinggi, terus kemudian knowledgeable, kaitan ke financial literacy itu kan kaitannya ke knowledgeability, ke tingkat pendidikan, melai informasi, segala macam, dan kemudian socially connected atau socially connection, tiga itu. Jadi kira-kira hubungannya gitu, teman-teman jangan bingung antara middle class sama milenial. Jadi ini memang intersection melihatnya beda, yang satu lebih kepada tadi tiga, tadi kalau ini lebih ke kohort, di mana kohort ini melihatnya berdasarkan rentang waktu dari lahir sampai mati gitu, dia hidup di dalam lingkungan seperti apa, yang itu mempengaruhi pola belanja, pola konsumsi, pola melihat berita, melihat news, dan sebagainya. Kira-kira gitu. Oke, Manda, ada yang lain pertanyaan? Baik, ini kita buka tiga pertanyaan lagi untuk yang live, yang pertama yaitu, ya untuk yang live silahkan boleh apa, raise hands ya, menggunakan fitur raise hands yang ada di tombol depan. Nah, langsung ramai sekali Pak Siwa, langsung banyak yang ingin nanya. Oke. Ya, sebentar ya, kita lihat dulu. Ya, baik yang pertama yaitu atas nama Bima, silahkan boleh dinyalakan. Wajahnya Mas Bima, boleh? dan wajahnya boleh dinyalakan. Pengen kenalan. Kenalan tuh mesti harus fotonya keluar, kalau nggak keluar namanya nggak kenalan. Cuma kita lihat Mas Bima termasuk Gensi apa bukan nih? Nah, betul. Ya, Mas Bima, monggo. Masih di mute. Ayo. Belum. Halo, Mas Bima. sudah join. Ya, Mas Bima. Monggo. Halo. Mungkin kita lempar ke penanyaan yang lain dulu. Yang lain boleh? Ya, boleh. Silahkan Pak. teman-teman. Oke, silahkan Pak Muhammad Sivik. Sivik nih teman ini. Pertanyaannya, eh apa, mikrofonnya. Yuk, Mas Fik. Wah ini, ini jagoan ustad kita ini. ini dia. Ini dia. Ini makin putih aja ini. Meninggalkan dunia hitam, Mas. benar-benar hitam. Mau tanya saya atau tanya Pak Ivan? Kebetulan ketemu Pak Ivan, mau tanya Pak Ivan. Saya ketemu terus, nggak usah tanya ke saya. Sebelumnya selamat Pak Ivan. Senior yang nanya nih, senior nih. Masih belajar jauh. Selamat Pak Ivan. Market share-nya naik ya Pak Ivan ya. Dari 5,7 ya, jadi 6,5. Iya, iya. Nomor berapa Pak sekarang Pak? 7 atau 8? 7, Pak Sewo 7. Ya, yang saya baca dari teman-teman syariah ya, terutama akan meningkatkan literasi tentang perbankan syariah. Nah, ini pertanyaan kritis saya sebagai pelaku juga di dunia bisnis syariah. Apakah lebih penting literasi atau produk yang comply dengan permintaan masyarakat? Mengingat kita 87,2% kan muslim. Sementara market share kita baru 7. Nah, apakah itu nggak jadi pertimbangan? Daripada literasi kan biayanya mahal. Cuma itu aja, mohon maaf Pak. Waduh. Ini pertanyaannya berat. Pertanyaannya berat. Pertanyaannya kan lebih penting ya, lebih penting. Jadi, saya sih mau jawabnya gini, karena saya kan memang penuh tugasnya adalah di Marko Mas Sivik ya. Mas Sivik ya. Wah, ini salah satu turunan favorit mobil saya. Jadi, karena saya di Marko Mas Sivik, saya kira gini, kita memang berbagi tugas lah. Kalau konteksnya penting tidak penting, literasi tetap harus jadi bagian yang harus dijalankan ya. Karena tadi ya, biasanya literasi yang baik itu juga akan membuat semacam top of mind tertentu yang baik juga di masyarakat ya. Tapi kalau saya disuruh pilih ya, disuruh pilih dalam konteks ke Markoman, saya akan langsung bagaimana di dalam praktek kempen saya, ada literasinya di situ, tapi inti besarnya adalah sebenarnya tentang apa namanya, customer centric nih, tentang apa yang dibutuhkan oleh konsumen dalam konteks ini adalah produk yang komplai tadi gitu. Sebagai contoh, sebagai contoh ya, sebagai contoh praktis aja misalnya. Kami, jadi jualan nih, kalau udah praktis jadi jualan nih. Maaf, apaan, jadi gini, kami, apa namanya, karena ini milenial, kami punya kempen terkait KPR tuh, geriasi muda namanya. Geriasi muda BSI ya, geriasi muda syariah gitu. Apa yang kami kejar adalah, banyak fitur-fitur function yang dalam konteks misalnya harus disandingkan dengan konvensional bank, kami tidak kalah Pak. Kita memanfaatkan momentum-momentum itu, kami tidak kalah secara, banyak fasilitas benefit lah ya, segala macam. Misalnya, kalau di konteks geriasi muda, kita platform 30 tahun, kita ada fix, fix, apa namanya, fix pembayaran dan segala macam yang memang jadi salah satu diferensiasi atau keunggulan syariah. Di situ artinya apa? Di situlah, kita masuk tuh dengan literasi syariah. Produk yang ngomplai, kita masuk dengan literasi syariah, dengan, dengan, apa namanya, bungkus-bungkus pesan yang, apa namanya, sesuai dan mudah dipahami, Pak Sifik. Jadi, kalau saya pilihannya seperti itu, Pak Sifik ya. Tapi, menurut saya, literasi ini tetap jadi PR kita bersama nih, since kita memang bergerak di Indonesia yang sama, karena, karena tadi ya, apa namanya, kalau literasinya juga meluas dan makin lebar, menurut saya, ini juga akan memudahkan kita nih, untuk tadi memasarkan produk-produk syariahnya, Pak Sifik gitu ya. tapi kalau kita merujuk ke, misalnya risetnya Mas Iwo tentang segmentasi muslim, ya terkait universalis dan rasionalis, memang, apa namanya, customer centric tuh jadi titik utama tuh, jadi titik utama tuh, bagaimana menciptakan produk yang konflai dengan kebutuhan konsumen, sekaligus syariah juga, gitu, Mas Iwak. Ya buat saya itu sih Mas Iwak. Terima kasih. Oke. Terima kasih, terima kasih Mas Iwan. Ada Mas Medi nih. Terima kasih Mas Iwan. Ya, Ya, Manda. Oke, baik, penanyaan kedua, silakan untuk Pak Suwandi, ya, boleh mengunmute mikrofonnya. Yuk, Mas Andi. Manggo. Iya. Yuk. Ya. Baik, terima kasih Manda atas kesempatannya. Pertanyaan pertama saya untuk Pak Yusu, yaitu, bagaimana membangun budan yang kuat dan menjadikannya top of mind di benak target pasar khususnya untuk industri listit atau hunian halal di tengah derasnya arus milenial Muslim Megasit ini. Kemudian, kalau pertanyaan untuk Pak Iwan, kira-kira bagaimana strategi dan teknik menginfluence generasi syariah sehingga meningkatkan jumlah permintaan KPR syariah untuk hunian halal mengingat Bank Indonesia sedang menggalakkan program DP 0%. Terima kasih. Oke, Mas Wandi, tadi hunian halal ya, kaitan hunian halal ya. Oke, oke. Oke, jadi nanti mungkin Pak Ivan ngelengkapin ya. Jadi, teman-teman memang sekarang ini, jadi, semua selalu ya, strategi itu basisnya adalah segmentasi. Tadi saya selalu begitu. Artinya, enggak ada satu ramuan, satu obat yang bisa one fit for all. gitu. Itu pun berlaku untuk segmen muslim ini. Makanya, kenapa saya mungkin lima tahun yang lalu saya merumuskan satu segment thousand approach yang menurut saya sekarang kok masih terus bisa kepakai ya. Bahkan ketika masa pandemi pun itu tetap relevan. Saya bagi segmen itu ke dalam ada universalis, ada apatis, kemudian ada rasionalis, ada konservatif. Artinya, kita tergantung dari produk kita ini, makanya saya enggak bisa ngebiahuyah, orang Jawa bilangnya ngebiahuyah, jadi satu untuk bisa semua gitu, enggak. Tergantung dari segmen yang akan kita ambil. Jadi, kalau kita ngambil segmen itu dan kita posisikan produk kita itu sebagai konservatif atau konformis, maka kemudian bauran strategi yang kita bangun juga fit dengan segmen itu. Kalau kita masuk ke rasionalis, masing-masing ini adalah psikografis, masing-masing punya karakteristik sehingga kalau kita ngomong produknya mau dikasih apa, itu antara si konformis sama rasionalis sama universalis itu akan berbeda. akan berbeda. Misalnya nanti Pak Ivan akan cerita mungkin untuk lebih prakteknya kayak apa. Setahu saya BSI ngambilnya konformis sama universalis misalnya. Itu pun juga enggak rata juga. Atau mungkin ada yang lain ngambil rasionalis. Rasionalis itu artinya pakai logika dan yang penting return-nya. Tapi kalau konformis itu yang penting Islam. Jadi katakanlah kalau bank misalnya ini banknya enggak punya mobile banking enggak apa-apa. Enggak punya internet banking enggak apa-apa. Tapi pokoknya Islam. Itu konformis. Tapi rasionalis enggak. Dia enggak peduli ini mau Islam, mau Kristen, mau apa enggak peduli. Tetapi yang penting kamu kasih benefit saya sebanyak mungkin. Universalis sebaliknya lagi. Universalis itu faktor rasionya jalan. Universalnya jalan, tetapi juga afinitas keislamannya juga masuk dia. Makanya Islam yang substansi itu lebih penting bagi universalis. Itu caranya beda-beda, mas. Makanya nanti waktu teman-teman nyusun strategi marketing-nya, maka the first. Jadi saya selalu mengatakan teman-teman kalau bikin strategi marketing itu jangan langsung program langsung bikin campaign. Mesti diurut dulu kira-kira yang mau tak ambil itu siapa? Karena universalis sama konformis itu beda. Cara menargetnya beda, cara merawatnya beda, cara ngembangkannya beda. gitu. Jadi mungkin selalu saya menegaskan lagi kebetulan saya mungkin lebih banyak teoritisi, konsep konseptual, Pak Ivan lebih banyak ke praktek, tapi kok nyatanya nyambung. Pak Ivan bilang segmentasi is everything. Berarti nyambung. Jadi starting with pasar kita itu siapa dan kita mau target yang mana, terus kita bikin bauran strategi kita itu sesuai dengan segmen itu. Dalam konteks Islam, saya sih generik segmentasinya empat itu. Mungkin Pak Ivan bisa nambahin. Ya, ini nambahin sedikit mungkin ya, karena sudah dijelaskan Mas Yuk, karena strategi kan ajak ya bahan dasar yang perlu atau jadi pertimbangan utama untuk melakukan hal-hal yang praktis akhirnya gitu. Itu kenapa walaupun praktisi, saya Insya Allah juga banyak baca bukunya Mas Yuk juga gitu kan, jadi harus menuju ke situ. Pertama, gini Mas Wandi, kalau Mas Wandi sudah bilang, artinya Mas Wandi ini sudah siap dengan sebuah produk APL Sarya Hunian Halal gitu ya. Itu kan kalau meminjam segmentasi yang tadi Mas Yuk katakan, artinya sudah konformis sekali tuh. Artinya secara labeling sudah dikatakan begitu ya, Hunian Halal bahwa halnya akan seperti apa? Mungkin bisa menyasar ke semua gitu. Mungkin maksudnya ingin menyasar ke semua segmen ya, bisa konformis sudah pasti, tapi universalis juga dan rasionalis juga. Tapi saya kira gini, untuk membuat sebuah ini menjadi top of mind tadi ya, top of mind, poinnya kan ada di cara mendekati segmen kita gitu. cara mendekati segmen kita tuh kan kalau dalam konteks kemarkoman gitu ya, marketing communication tuh, ada dua hal gitu. Adalah kontennya, konten kita, kita berbicara apa kepada mereka tentang apa yang ingin kita sampaikan terkait produk kita, mau disampaikan seperti apa. Kalau millennial, tentu cara menyampaikannya juga berbeda gitu ya. Teman-teman juga pasti tahu millennial tadi saya katakan nggak bisa ada pengakuan-pengakuan tertentu. Bahkan konsep-konsep influencer dan konsep-konsep endorser dari banyak pelatang tuh udah banyak berubah kan ya. Nggak mengaku gitu atau nggak lagi apa namanya menjadi nggak lagi apa namanya ya, jelas-jelas bahwa ah, lu mah emang endorsernya gitu. Itu bahkan sering dinyinyirin gitu. Harus terus mencari sebuah pola-pola baru untuk cara menyampaikan kepada millennial secara konten. Yang kedua secara medianya, mediumnya, task pointnya gitu. Saya kira dua besaran ini yang harus jadi perhatian Mas Suandi ini secara praktis ya supaya tadi, supaya apa namanya bisa menanamkan top of mind kepada millennial dalam konteks apa yang sedang Mas Suandi ikhtiarkan nih terkait KPR Sarian untuk keunian halal. Itu sih mungkin Mas Suandi ya, memang detil-detilannya nih ini perlu banyak yang perlu duduk barong ya. Tapi gini Pak Ivan, kalau Gen C itu kira-kira masuk apa Pak? Biar langsung pelajarannya dapet nih. Maksudnya gimana Gen C apa? Universalis, rasionalis, atau konformis? Sebenarnya kami ingin menyasarnya lebih ke universalis Mas Suwo. Lebih ke universalis gitu. Karena kami percaya kalau konformis itu kan yang tadi Mas Suwo bilang, udah lah kalau udah namanya aja udah bangsa Indonesia ya. Insya Allah diterima Mas Suwo. Kalau konformis sudah pasti ya? jadi itu bukan menjadi perhatian kami bukan, tapi artinya effortless lah dalam konteks itu ya. Effortless lah ya. Bukan effort yang itu. Tapi yang penting tadi universalis dan rasionalis Mas Suwo. Tapi mengejar universalis ini apa namanya perlu PR tersendiri ya. Kami perlu mobil banking yang canggih gitu ya. Kami perlu katakanlah apa namanya layanan service yang juga baik yang menjadi tadi bahwa dalam konteks bank syariah juga gak hanya menjual label syariahnya. Kami juga ingin menjual service kami yang baik, service kami yang menarik gitu. Fitur-fitur yang menarik dan segala macam. Seperti itu Mas Suwo. Mas Wandi ya. Mudah-mudahan Mas Suwo. Mas Wandi ya. Contohnya yang paling gampang ini tactical ya. Contohnya mengenai influencer ya. Atau apa namanya GOL misalnya ya. Itu kalau kalau konformis itu Ustadz itu dengerin. Tapi kalau rasionalis Ustadz gak didengerin gitu. Iya ya. Mungkin berjalan-jalan di dengerin gitu kan. Karena tapi kalau segmennya Mas Wandi itu adalah konformis maka ya pendekatannya pakai pendekatan spiritual akan powerful sekali ya. Dengan ayat dan seterusnya. Tapi kalau rasionalis ya itu mental itu kalau universalis dia lihat substansinya gitu. Dia lihat substansinya gitu. Jadi gak telan bulat-bulat gitu. Nah itu tengah-tengah makanya universalis itu. Biasanya universalis itu mereka lebih terbuka, lebih knowledgeable gitu. Lawasannya lebih luas gitu. Makanya kita gak karena pinter itu jujur paling sulit universalis itu. Sebenarnya kalau konformis paling gampang sebenarnya tapi kita harus tahu pendekatan pendekatan keagamaannya itu mesti harus 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 pintar di situ. Gitu. Gitu Mas Wandi. Ya thank you Pak Siwo. Ya Pak Ipan tadi satu konten satu lagi apa yang kedua? Media Mas touch point channel channel. Oke thank you. Kita ngulik-ngulik di situ aja pokoknya Mas tajamkan di situ tuh. Jadi konten itu message-nya terus kemudian media itu channel-nya ya channel-nya itu bisa TV, bisa radio, bisa Facebook, bisa itu. Kalau konten itu apa yang diomongin? Betul. Konten itu apa? Atau message-nya. Oke Mas Wandi mungkin Manda cukup kali Manda ya? Ya baik karena sudah menuju sore ini udah setengah lima jam-jam kritis nih. Pak Siwo Pak Ipan Ali tapi ada satu pertanyaan Pak yang ini juga banyak ditanyakan oleh teman-teman yang lain. Jadi ini mungkin sependek aja statementnya ya yang memperkuat pertanyaan adalah apakah setelah pandemi berakhir pasar muslim ini masih akan terus meningkat? Ya. Pak Ipan dulu deh boleh. Tentu Mbak, tentu meningkat. Karena itulah kami sampai repot-repot bikin riset memantau mengewelaborasi menggali segala macam. Tentu ya bukan hanya tadi saya katakan data-data statistiknya menunjukkan itu bahwa masih kecil ya masih banyak yang harus dimanfaatkan tadi Mas Siwo contoh lah zakat tadi ya dari 300 triliun 200-300 triliun hanya sekitar 4% jadi saya kira ini lagi-lagi saya katakan kami bergembira sekali bersemangat sekali karena kami tadi poin-poin plus kami ya di lembaga syariah adalah bagian dari perjuangan gitu kalau kami bilangnya ya bagian dari perjuangan dan Bank Serah Indonesia ini menemukan momentum yang harus dijaga terus Mas Siwo diendorse sana-sini dari mulai banyak pihak sejumlah apa namanya jadi saya kira ini pasar yang akan terus membesar dan kami berharap justru tadi ya dengan 87% penduduk muslim ya harusnya bisa jadi tuan rumah di negeri sendiri dalam konteks tadi ya banyak hal terkait-kait finansial syariah ekonomi syariah dan segala macam itu Mas Siwo oke mungkin saya tanggapan sekaligus penutup teman-teman ya teman-teman sumbernya adalah kalau kita ngacu ke model tadi itu kan sengaja spiritual itu saya taruh di tengah teman-teman dan enggak saya bahas karena itu yang melandasi semuanya gitu ya jadi itu yang melandasi semuanya adalah spiritual dan saya sudah lakukan riset teman-teman saya trace ya dari bagaimana perjalanan tadi contohnya milenial dari tahun 90 ya 2000 2010-an segala macam trennya Indonesia itu semakin spiritual negara kita itu semakin spiritual ya yang paling gampang dulu zaman saya mahasiswa itu enggak ada orang pakai hijab teman-teman tapi begitu saya kerja semua pakai hijab sekarang semua sudah pakai hijab orang dulu itu kalau orang pakai hijab zaman saya waktu mahasiswa orang pakai hijab itu kayak makhluk dari planet mana gitu jadi dilihat banyak orang kayak bule lewat gitu ya tapi sekarang orang yang enggak pakai hijab malah justru jadi kayak planet dari orang dari planet mana kebalikan gitu ya teman-teman kalau dari tengahnya sudah semakin spiritual maka dan spiritual itu mengalami pendalaman maka seluruh aspek Islam itu kan begitu ya semua aspek kehidupan itu yang diatur di Islam kita aset manajemen diatur kita zakat diatur kita berhubung kita berbaju aja diatur kan kita berpakaian aja diatur nah ketika dia itu semakin spiritual maka seluruh aspek kehidupan dia itu akan dikonekkan ke keimanan gitu akan harus komplai kepada nilai-nilai Islam itulah yang menyebabkan kenapa pasar muslim ini akan semakin semakin membesar karena konsumsi itu nanti akan harus komplai kepada kita konsumsi itu itu harus komplai kepada keislaman gitu ya contohnya konsumsi komplai kepada keislaman itu maksudnya apa dulu kalau dulu kita berbaju kita enggak peduli harus tertutup segala macam yang mbak-mbak sekarang harus komplai kepada islam harus ngikuti aturan hijab gitu ya itu muncul kesadaran dulu enggak sadar sekarang sadar gitu dulu kita enggak pernah peduli katakanlah riba sekarang sebenarnya menjadi sangat sensitif terhadap riba dalam aset manajemen gitu jadi kalau tengahnya itu makin spiritual maka kemudian semua aspek kehidupan itu akan pengaruh itulah yang menyebabkan kenapa saya punya prediksi punya tesis bahwa pasar muslim itu akan jadi mainstream teman-teman makanya kenapa misalnya Sopi kemudian masuk bikin kanal khusus islam apa namanya Unilever masuk ke islam terus kemudian sekarang Bang Sariah harus merger dan jadi BSI dan ini akan nandingi nanti papahnya Mandiri dan BRI karena marketnya memang besar wardah itu bayangkan teman-teman wardah itu Bu Nur Hidayati yang punya aja kaget karena dia enggak nyangka tiba-tiba market itu tumbuh dengan sendirinya dan kemudian wardah itu riding the wave malah mungkin dia enggak ngapa-ngapain kok omsetnya naik sendiri saya sering cerita itu orang bejo begitu enggak ngapa-ngapain tiba-tiba kaya sementara orang yang pengen kaya sudah jatuh bangun enggak kaya-kaya itu karena industri-nya lagi booming itu makanya teman-teman mesti harus di masa pandemi nanti akan banyak halal baru teman-teman cepat riding the wave karena market muslim ini pelan cepat atau pelan itu nanti akan membesar karena apa karena tadi itu kuncinya di tengah tadi itu yaitu spiritualitas itu semakin hari semakin semakin meningkat ini berbeda dengan di negara-negara barat jadi semakin lama negara-negara barat itu justru makin ateis makin enggak spiritual Indonesia itu karena mayoritas maka kemudian yang banyak itu mempengaruhi yang sedikit kalau di barat enggak di barat itu kan kemudian yang sedikit itu mempengaruhi yang banyak kan enggak bisa yang sedikit punah tapi naik kita ini karena banyak yang banyak ini mempengaruhi yang sedikit yang enggak spiritual jadi semakin spiritual itu ketika semakin spiritual maka dampaknya ke industri ke industri nya yaitu yang namanya market muslim ini gitu Manda jawabannya terima kasih baik baik sangat insight insight sekali terima kasih Pak Ivan Ali sudah menyempatkan waktu untuk hadir di webinar sore hari ini terima kasih teman-teman adventure Bapak Ibu semua teman-teman millennial teman-teman Gensi Gensi ya Pak ya oke kita ngapainnya Gensi ya sekarang Gensi hadiah buku CKM Corona kills apa ya CKM dan juga 10 consumer megasif dan juga CKE Corona kills everything ya bagi penanya silahkan boleh ditampilkan siapa yang menang waduh luar biasa ini selamat selamat kepada para pemenang ya nanti setelah ini dalam 1x24 jam akan dihubungin oleh tim inventor baik teman-teman juga untuk membaca materinya silahkan bisa di download di link berikut ya bisa di scan bisa di link sekarang udah canggih dulu harus ya email sekarang cukup bisa pakai link ya kalau enggak di scan hari HP dari kamu udah Gensi nih berarti nih udah Gensi ya oke kita acanya belum Gensi Pak oke Pak Ali Gensi ya saya saya sudah lewat millennial baik oke baik Bapak dan Ibu sekalian terima kasih sudah join di webinar Inventure Knowledge sore hari ini semoga ilmunya bermanfaat kita ketemu lagi di webinar Inventure selanjutnya saya tutup Assalamualaikum Warahmatullahi ini ditampilin dulu aja Manda jangan ditutup dulu berangkat teman-teman ada yang masih ini oh iya boleh scan-nya ya oke Pak Ivan terima kasih terima kasih Mas Iwok pamit Mas Iwok Assalamualaikum Assalamualaikum Pak Amanda terima kasih ya terima kasih Pak Izan teman-teman semua terima kasih yang masih tersisa 152 orang terima kasih pamit dulu Assalamualaikum oke saya pamit dulu makasih ya izin live ya ya selamat menikmati 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 selamat menikmati